Cersil api di bukit menoreh jelit 349. Bukan itu. Siap atau tidak siap, aku akan menyerangmu. Pangeran Puger benar-benar tidak memberi kesempatan Kinaga Sametta untuk berbicara. Dengan cepat tombak Pangeran Puger itu berputar, kemudian terayun mendatar menyambar ke arah dada. Namun ketika Kinaga Sametta menghindar dengan meloncat surut, maka tombak itu terjulur lurus memburu lambung. Kinaga Sametta harus meloncat untuk mengambil jarak. Pangeran Puger tidak memburunya. Tetapi ketika Kinaga Sametta akan berbicara, Pangeran Puger mendahulunya, diamlah. Suaramu membuat pelingaku sakit. Pangeran ternyata sombong sekali. Apa boleh buat? Aku terpaksa membunuh Pangeran. Tetapi Kinaga Sametta terkejut. Hampir saja ujung tombak Pangeran Puger mematuk bijai matanya. Gila Pangeran ini, geram Kinaga Sametta di dalam hatinya, ternyata ia memang seorang rajurit linuih. Kinaga Sametta tidak lagi sempat berbicara. Pangeran Puger mempunyai banyak sekali kelebihan dari kilurah adi peraya, sehingga karena itu, maka Kinaga Sametta harus meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi Pangeran Puger tetap saja mampu mengimbanginya. Bahkan perlahan-lahan tetapi pasti, kangjeng Pangeran Puger telah mendesaknya. Kilurah adi peraya yang bahunya telah bernoda darah itu termangu-mangu sejenak. Tetapi sebenarnya lah Kilurah mengetahui dengan pasti, bahwa Pangeran Puger adalah seorang rajurit yang memiliki banyak kelebihan dari dirinya sendiri. Ketika pertempuran itu bergeser beberapa langkah, maka Kilurah adi peraya sempat memungut senjatanya yang terlepas dari tangannya. Kinaga Sametta tidak dapat mencegahnya. Karena tekanan kangjeng Pangeran Puger yang menjadi semakin berat. Namun Kinaga Sametta tidak segera kehilangan nafsunya untuk membunuh kangjeng Pangeran Puger. Ketika Kinaga Sametta itu semakin tertekan, maka ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengetrapkan kemampuan puncaknya. Karena itu, maka Kinaga Sametta itu pun segera meloncat mengambil jarak. Ia memerlukan waktu sekejap untuk memusatkan nalar budinya, mengetrapkan ilmu pamungkasnya. Pangeran Puger tertegun sejenak ketika ia melihat Kinaga Sametta memutar kerisnya di atas kepalanya, kemudian menempatkan keris itu melekat di dahinya. Hanya sekejap. Namun Pangeran Puger mengerti bahwa lawannya telah sampai ke puncak ilmunya. Sebenarnya lah, keris Kinaga Sametta itu seakan-akan benar-benar membara. Wujudnya bahkan seakan-akan telah berubah pula menjadi seekor ular naga dengan lidahnya yang terjulur menjilat-jilat. Hembusan nafasnya bagaikan menghamburkan kabut yang berwarna kelabu. Ular yang terhitung besar itu pun berdesis mengerikan. Ekornya membelit telapak tangan dan pergelangan Kinaga Sametta. Sehingga ular naga itu seakan-akan telah menjadi kepanjangan tangannya yang sangat berbahaya. Kau tidak mempunyai pilihan lagi Pangeran. Kesombonganmu akan membunuhmu. Upas ular nagaku akan dihembuskan ke tubuhmu, panasnya akan melampaui panasnya air yang mendidih. Jilatan lidah ularku akan membuat seluruh tubuhmu bagaikan terluka bakar. Kang jeng Pangeran Puger bergeser selangkah surut. Namun tiba-tiba saja ia pun tersenyum sambil berkata, Ketika aku masih kanak-kanak, aku memang senang sekali melihat sulapan. Kinaga Sametta menggeram. Dengan suara bergetar ia pun berkata, kau akan mati dalam sekejap. Kalau aku percaya kepada sulapanmu itu, mungkin aku benar-benar akan mati ketakutan. Sementara itu, kau dengan tanpa kesulitan menusuk jantungku dengan kerismu itu. Kinaga Sametta meloncat menyerang Kang jeng Pangeran Puger dengan ularnya. Kepalanya terjulur mematuk ke arah dada. Kang jeng Pangeran Puger meloncat surut. Namun justru terdengar ia tertawa. Katanya, ularmu terbalik di sana. Ketika ular itu masih berwujud keris, maka ujung kerismu adalah ekor ukiran naga di kerismu itu. Tetapi tiba-tiba sekarang ekornya yang memelit telapak tanganmu, sedang kepalanya terjulur mematuk lawan. Bagaimanapun wujudnya, kau akan mati di jilatnya, geram Kinaga Sametta. Pangeran Puger tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi ketika kepala ular itu menggeliat dan mematuk ke arah wajahnya, maka tiba-tiba saja dari ujung tombak di tangan Pangeran Puger itu menyembur api yang berwarna merah kekuning-kuningan ke arah kepala ular lawannya itu. Ternyata bukan hanya ular Kinaga Sametta yang kepanasan. Tetapi Kinaga Sametta harus berloncatan surut mengambil jarak. Api itu seakan-akan berhembus ke arahnya, sehingga Kinaga Sametta itu terasa bagaikan terpanggang di atas bara api. Tetapi Kang Jeng Pangeran Puger tidak melepaskannya. Dengan cepat Kang Jeng Pangeran Puger memburunya. Namun Kinaga Sametta itu melenting tinggi, berputar di udara sehingga ia terlepas dari jilatan api dari ujung tombak Pangeran Puger. Kau lihat, bahwa aku pun dapat bermain sulap berkata Pangeran Puger sambil tertawa. Ketika Pangeran Puger mengangkat tombaknya, maka tidak ada sepeletik api pun di ujung tombaknya. Kau lihat tombaku? Tombaku memang tidak menyala. Tidak menyemburkan api, jika kau merasakan panasnya udara yang menerpamu. Itu sama sekali bukan karena tombaku ini. Tetapi karena ilmu dan kemampuanku. Nah bukankah permainan kita sama? Kerismu tidak akan dapat menjadi ular. Kau kebuah bimete wadahku dengan permainanmu. Tetapi kau tidak dapat mengelabdo bimete hatiku. Aku melihat apa yang seharusnya aku lihat. Persetan kau Pangeran Puger. Seberapapun tingkat kemampuan, kau akan mati oleh hujung kerisku. Pangeran Puger masih saja tertawa. Keris di tangan Kinaga Samekta tidak lagi berujud ular naga. Tetapi keris itu telah kembali pada wujudnya, karena Kinaga Samekta tidak mampu mengelabdo bimete penglihatan matahati kangjeng Pangeran Puger. Dalam pada itu, Kilurah Adipraya menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun ia harus melihat kenyataan, bahwa ia sendiri tidak mampu berbuat banyak menghadapi lawan yang berilmu tinggi sebagaimana Kinaga Samekta yang garang itu. Namun ketika seorang yang lain berlari-lari mendekati Kinaga Samekta untuk membantunya, Kilurah pun seperti terbangun dari mimpinya. Kilurah segera meloncat menghadapi orang itu dengan pedang yang sudah kembali berada di tangannya. Dalam hal itu, para prajurit dari pasukan khusus yang tersebar di sekitar banjar itu, benar-benar telah menunjukkan kelebihan mereka sebagai sekelompok prajurit dari pasukan khusus. Dengan tangkasnya mereka menghadapi lawan-lawan mereka serta mendesaknya. Meskipun lawan mereka lebih banyak, namun satu demi satu lawan mereka telah terlempar dari arena. Ada di antara mereka yang terpelanting jatuh membentur pepohonan sehingga pingsan. Ada yang terluka karena ujung senjata. Ada yang terbanting di tanah sehingga tulang-tulangnya terasa menjadi retak. Namun ada pula di antara mereka yang tidak akan pernah bangkit kembali untuk selamanya. Para petugas yang menyediakan bekal dan peralatan serta yang bertugas mempersiapkan makan bagi para prajurit, memang merasa agak kesulitan karena lawan mereka terasa terlalu banyak. Namun ketika tiga orang prajurit dari pasukan khusus datang membantu mereka, maka nafas mereka terasa menjadi lebih lapang. Kalian tidak boleh mati, berkata salah seorang prajurit dari pasukan khusus itu, jika kalian mati, tidak ada yang menyiapkan makanan kita semua. Kau kira aku mudah mati, sahut salah seorang dari prajurit yang menyiapkan makan dan minum bagi pasukan itu. Prajurit dari pasukan khusus itu tertawa. Katanya, kau siram dengan air lombok tampar itu, lawan-lawanmu akan kehilangan pemusatan perhatian pada pertempuran ini. Lombok tampar sekarang mahal. Aku harus membelinya ke pegunungan sehu yang dari sini menjadi sangat jauh. Prajurit dari pasukan khusus itu tertawa. Sementara itu, lawan-lawan mereka menjadi sangat marah. Mereka merasa sangat direndahkan, karena para prajurit itu bertempur sambil bertelakar. Namun ternyata bukan lawan-lawan mereka yang marah. Seorang dari prajurit yang harus menyediakan bekal dan peralatan itu menjadi marah juga. Katanya, hi, kau lihat lenganku terluka. Kalian masih saja sempat bergurau. Seandainya kalian yang terluka, maka kalian akan membisu sambil bertempur. Jangan marah, sahut kawannya, kita akan segera menguasai keadaan. Tidak sebutir mangkuk pun yang pecah. Namun baru saja mulut prajurit itu terkatup, ternyata satu di antara pedati itu terangkat bagian depannya. Dua orang pengikut kidang limpat sengaja menimbulkan kerusakan pada bekal dan peralatan para prajurit itu. Beberapa buah mangkuk, terlempar dan pecah berserakan. Tetapi sebuah dendang yang menggelinding tidak menjadi rusak karena terbuat dari tembaga yang cukup tebal. Namun sebakul beras telah tumpah. Gila, teriak prajurit yang bertugas melayani peralatan serta bekal itu. Dua orang prajurit berloncatan memburu. Beberapa saat mereka bertempur melawan orang yang telah menumpahkan muatan salah satu dari pedati-pedati yang membawa bekal dan peralatan. Ternyata seorang dari para pengikut kidang limpat itu tidak mampu tertahan. Ketika sabetan pedang lawannya menggores di dadanya, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terlemlang. Terdengar ia mengaduh kesakitan. Sementara itu seorang kawannya telah berlari ke kebun belakang. Prajurit yang bertugas untuk melayani bekal dan peralatan itu tidak memburunya, karena mereka tidak dapat meninggalkan pedati-pedati yang harus dipertanggungjawabkan. Namun orang yang melarikan diri itu tiba-tiba saja telah terjatuh. Tanpa sesadarnya, ia hampir melanggar seorang prajurit dari pasukan khusus yang dengan gerak naluriah meloncat ke samping, namun sekaligus pedangnya terayun menebas ke arah lambung. Dalam pada itu, kidang limpat ternyata mengalami kesulitan untuk menaklukkan gelagah putih. Bahkan semakin lama, rasa-rasanya ilmu gelagah putih semakin meningkat, bahkan mengatasi ilmunya. Alangkah bodohnya kisah balintang mempercayaimu dalam tugas yang berat ini, berkata gelagah putih sambil mendesak lawannya. Kidang limpat berloncatan di antara beberapa pedati yang berada di halaman. Namun ia tidak lagi dekat dengan pedati yang menjadi sasaran tugasnya malam itu. Bahkan akhirnya kidang limpat memilih untuk keluar dari deretan pedati-pedati itu. Ia memilih tempat yang lebih lapang untuk menghadapi lawannya yang sulit dikalahkannya itu. Bahkan kidang limpat telah menggenggam senjatanya yang khusus, sebuah limpung. Tombak pendek sekali yang runcing di kedua ujungnya. Senjata yang sangat khusus itu ternyata benar-benar dikuasainya dengan baik. Salah satu ujungnya yang runcing justru berkait seperti beri pandan. Gelagah putih tidak dapat melawan senjata itu dengan tangannya. Karena itu maka gelagah putih pun telah mengurai ikat pinggangnya. Kau menghina senjataku, geram kidang limpat. Kenapa bertanya gelagah putih? Kidang limpat menggeram. Dengan lantang ia pun berkata, tidak seorang pun mampu melawan senjataku. Aku telah membunuh berpuluh-puluh orang dengan senjataku ini. Sekarang, gilianku. Kau akan mati dengan kulit daging di tubuhmu yang terkoyak. Jangan terlalu berbangga dengan senjatamu, sahut gelagah putih. Sekarang, untuk melawan senjataku, kau pergunakan ikat pinggang kulit itu. Bukankah itu merupakan satu kesombongan yang akan dapat meruntuhkan dirimu sendiri? Kau rendahkan senjataku dengan kesombonganmu itu. Maaf kisana. Bukan maksudku. Tetapi aku memang merasa bahwa aku akan dapat mengimbangi senjatamu dengan senjataku ini. Agaknya kaulah yang telah meremehkan senjataku ini. Persetan dengan senjatamu. Jangan menyesali nasib burukmu, gelagah putih. Bukankah nasibku tidak buruk? Aku justru merasa berhasil malam ini dengan menemukan seorang yang licik seperti kau ini. Kau tentu telah berbuat kasar terhadap bebahu kademangan ini yang sebenarnya. Kau kemudian mengaku sebagai bekal dan beberapa orang kawanmu menjadi bebahu. Kau mencoba menjebakkan jeng pangeran pulger di banjar dengan memisah-misahkan keluarganya serta para abdinya di rumah-rumah sebelah. Dengan demikian, akan sangat memudahkan bagimu untuk menguasai mereka bagian demi bagian. Persetan dengan celotehmu. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Serangan Kidang Limpat pun menjadi semakin garang. Tetapi di luar dugaan, ikat pinggang gelagah putih ternyata merupakan senjata yang sulit ditembus. Bahkan di setiap benturan, Kidang Limpat merasa betapa telapak tangannya menjadi panas dan bergetar. Sementara itu, Agung Sedayu masih bertempur dengan sengitnya melawan seorang yang memiliki kemampuan menguasai dan mempergunakan segala macam bisa dan racun. Meskipun pasir-pasarnya tidak mampu menyentuh tubuh kelurah Agung Sedayu, namun Kisang Gawisa masih mempunyai berbagai macam care untuk membunuh lawannya. Dalam keadaan terdersak, tiba-tiba saja Kisang Gawisa mengambil sebuah bumbung kecil di kantong ikat pinggang kulitnya yang lebar. Tiba-tiba saja, tanpa menghiraukan serangan kelurah Agung Sedayu, Kisang Gawisa telah menghentakkan bumbung itu untuk menambur serbuk yang ada di dalamnya. Kelurah Agung Sedayu terkejut. Dengan sigapnya ia meloncat surut. Namun serbuk itu bagaikan dihembus, memburunya. Kisang Gawisa tertawa berkepanjangan ketika ia melihat, kilurah Agung Sedayu telah menghirup kabut putih yang dibaurkan dari bumbung kecil itu, sebelum kabut itu hilang perlahan-lahan. Kilurah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Sementara itu Kisang Gawisa pun berkata di seasela derai tertawanya, Siapapun kau kilurah, namun kau akan segera mati. Kau telah menghirup serbuk racun sebelum diurai oleh angin. Kau telah menghirup debu yang putih masuk ke dalam rongga dadamu. Kilurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Ya, Kisang Gawisa. Aku sudah menghirup racunmu. Kau tidak akan sempat melihat akhir dari pertempuran ini. Setelah kau mati, maka aku akan membunuh lebih banyak lagi. Dengan pasarku atau dengan serbuk racunku. Kau tidak akan dapat meninggalkan aku, Kisang Gawisa. Kita masih akan bertempur. Wajah Kisang Gawisa berkerut. Namun ia tertawa pula, kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu sekarang ini. Racun ku mulai bekerja di rongga dadamu. Paru-parumu yang pertama-tama akan menjadi seperti terbakar. Kemudian seluruh isi dadamu. Sudahlah. Jangan sesorah. Kau seperti penjual jamu yang menjajakan daganganmu. Tetapi ternyata racunmu tidak lebih baik dari siapmu. Setan kau. Kita akan bertempur sampai tuntas. Kisang Gawisa menjadi sangat gelisah. Ia masih melihat agung sedayu berdiri tegak. Serbuk racun yang dihirupnya seakan-akan sama sekali tidak berpengaruh atas pernafasannya dan apalagi atas seluruh tubuhnya. Bersiaplah, geram kilurah agung sedayu. Kisang Gawisa terkejut ketika kilurah bahkan telah meloncat menyerangnya. Apakah kau kebal racun bertanya Kisang Gawisa sambil mengelak. Racunmu yang selemah siritmu. Tidak ada apa-apanya. Kisang Gawisa tidak menjawab. Namun dua buah pasar kecil telah meluncur mengarah di tubuh agung sedayu. Kilurah memiringkan tubuhnya. Satu di antara pasar itu luput dan jatuh di dekat tangga. Namun satu yang lain dibiarkannya mengenai lengannya. Kalau serbuk racunku tidak membunuhmu, maka racun yang ada di ujung pasar itulah yang akan membuat seluruh tubuhmu membeku. Kau akan mati dalam waktu sekejap. Kilurah agung sedayu sempat mencabut pasar yang mengenai lengannya. Dilemparkannya pasar itu dan menancap di tanah. Jika pasermu menancap di bumi, apakah bumi ini juga akan membeku? Wajah Kisang Gawisa menjadi semakin tegang. Ia pun kemudian yakin bahwa lawannya adalah orang yang kebal. Racun betapapun tajamnya. Serbuk racunnya, serta racun yang ada di ujung pasernya, sama sekali tidak berpengaruh. Lawannya itu masih saja tetap tegar menghadapinya. Bagaimanapun juga racunku akan memperlemah tenaga dan kemampuannya seandainya tidak berhasil membunuhnya, berkata Kisang Gawisa di dalam hatinya. Karena itu, maka Kisang Gawisa ingin memanfaatkan kesempatan itu sebelum lawannya mampu meredam seluruh kekuatan racunnya. Dengan garangnya Kisang Gawisa meloncat menyerang. Ia berharap bahwa lawannya menjadi lamban karena kerja racunnya. Tetapi ternyata kemampuan lawannya tidak berubah. Kilurah Agung Sedayu dengan cepat mengelak ketika tangan Kisang Gawisa terjulur menerkam leharnya. Tangan Kisang Gawisa tidak menyentuh sasaran. Bahkan ketika tangan itu terjulur, Kilurah Agung Sedayu dengan cepat mengayunkan kakinya, tetap mengenai lambungnya. Kisang Gawisa terlempar beberapa langkah surut. Bahkan sehingga orang itu telah jatuh tersungkur. Kisang Gawisa tidak mempunyai pilihan lain. Ketika dengan tangkasnya ia bangkit berdiri, serta menyadari bahwa racunnya tidak mampu membunuh lawannya, maka Kisang Gawisa tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus meninggalkan Arna untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu, maka Kisang Gawisa harus membuka kesempatan untuk meninggalkan Arna. Untuk mendapat kesempatan itu, maka Kisang Gawisa telah melontarkan beberapa pasar kecilnya. Meskipun racun pasarnya tidak dapat menghentikan perlawanan Kilurah Agung Sedayu, namun jika pasar itu diarahkan ke wajahnya, maka Kilurah harus menghindarinya. Kisang Gawisa berharap untuk mendapat kesempatan lebih dahulu meskipun hanya sekejap. Ia yakin bahwa yang sekejap itu akan membuka kesempatan kepadanya. Ia akan segera dapat mencapai deretan pedati di halaman, menyusup di antaranya dan menghilang dalam bayang-bayang kegelapan. Sebenarnya lah bahwa pasar-pasar yang dilontarkan telah menahan Kilurah Agung Sedayu yang terpaksa bergeser menghindar karena pasar-pasar itu mengarah ke wajah dan bahkan matanya. Kesempatan itulah yang diharapkannya. Dengan cepat Kisang Gawisa pun melenting menjauhi lawannya dan berlari kesederetan pedati di halaman. Bagi Kilurah Agung Sedayu, Kisang Gawisa adalah orang yang sangat berbahaya. Jika ia terlepas, maka ia akan dapat membunuh banyak prajuritnya dengan pasar-pasar kecilnya yang beracun. Ia dapat merunduk dari dalam kegelapan dengan licik, kemudian melemparkan pasar-pasarnya. Tetapi waktu yang sekejap itu agaknya benar-benar sangat berarti bagi Kisang Gawisa. Ia sudah meninggalkan Kilurah Agung Sedayu beberapa langkah. Jika ia dapat mencapai deretan pedati di halaman dan menyusup di antaranya, maka akan sulit untuk menemukannya. Apalagi di sela-sela pedati yang berjajar itu telah terjadi pertempuran. Karena itu, Kilurah Agung Sedayu tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghentikan orang yang sudah meninggalkannya beberapa langkah itu. Kilurah Agung Sedayu itu memerlukan waktu sekejap untuk memusatkan nalar budinya. Tiba-tiba saja seleret cahaya seakan-akan telah meluncur dari sepasang metu Kilurah Agung Sedayu menyusul Kisang Gawisa yang hampir mencapai celah-celah pedati yang berderet itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakannya melengking. Kisang Gawisa merasa punggungnya bagaikan tersengat seribu lebah. Namun kemudian segalanya menjadi gelap. Kisang Gawisa itu jatuh terkapar di depan sebuah pedati yang kosong. Kilurah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu sejenak. Kemudian didekatinya tubuh Kisang Gawisa yang terkapar di tanah. Tidak seorang pun pengikut Kidang Limpat yang sempat mendekatinya karena mereka semuanya terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kidang Limpat sendiri tidak menyakini apa yang terjadi. Serangan gelagah putih semakin lama justru menjadi semakin bahaya, sehingga Kidang Limpat sama sekali tidak berani berpaling daripadanya. Meskipun gelagah putih hanya bersenjata ikat pinggangnya, tetapi ikat pinggang itu lebih berbahaya dari pedang, tombak, bindi dan jenis-jenis senjata yang lain. Juga lebih berbahaya dari senjatanya yang bermata dua itu. Sejenak kemudian Kilurah Agung Sedayu telah berjongkok di sebelah tubuh Kisang Gawisa. Ketika jari-jari tangannya menyentuh leher Kisang Gawisa, Kilurah Agung Sedayu itu menarik nafas panjang. Kisang Gawisa sudah tidak akan dapat bangkit untuk selamanya. Apa boleh buat, desis Kilurah Agung Sedayu. Sejenak kemudian Kilurah itu pun bangkit berdiri. Tiba-tiba saja ia teringat kepada Rarawulan dan Sekar Mirah yang bertempur di sebelah pendapa banjar itu. Karena itu, maka Kilurah Agung Sedayu itu pun segera meninggalkan tubuh Kisang Gawisa yang terbaring diam. Dalam pada itu, Rarawulan dan Sekar Mirah masih bertempur dengan sengitnya melawan Kigagak Mulat. Betapapun tinggi ilmu Kigagak Mulat, namun melawan dua orang berilmu tinggi, Kigagak Mulat harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya. Namun Kigagak Mulat tidak dapat mengingkari kenyataan. Dua orang perempuan yang mengaku abdi Kang Jeng Pangeran Puger itu tidak dapat ditundukannya. Karena itu, maka Kigagak Mulat pun tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun melawan dua orang perempuan, namun Kigagak Mulat terpaksa memergunakan senjatanya yang mengerikan. Ketika Kigagak Mulat meloncat surut, maka Kigagak Mulat telah mengenakan telapak tangan baja serta kuku-kuku baja yang runcing sekali. Dengan senjatanya itu, maka setiap cengkeraman kuku-kukunya akan berarti kematian bagi lawannya. Rarawulan dan Sekar Mirah bergeser surut selangkah. Dalam cahaya remang-remang oleh lampu minyak di pendapa, mereka melihat tangan Kigagak Mulat seperti tangan seorang raksasa yang sangat mengerikan. Aku tidak mempunyai pilihan. Aku akan mengoyakan kulit dagingmu yang lunak itu. Rarawulan termangu-mangu sejenat. Sudah agak lama Rarawulan tidak membawa pedang. Namun ketika ia ikut dalam iring-iringan keluarga Kang Jeng Pangeran Puger ke Demak, maka Rarawulan membawa pisau belati panjang di lambungnya, di bawah bajunya yang agak panjang. Ketika Kigagak Mulat menggerakkan tangannya, maka terasa arus angin menyentuh tubuhnya. Namun dengan serta merta Rarawulan pun telah menarik pisau belati panjangnya. Kau kira pisaumu itu berarti, hi? Rarawulan tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja pisau belati itu terayun mendatar. Hampir saja menggapai lambung Kigagak Mulat. Kau memang iblis betina. Kau kira kau akan dapat lolos dari jari-jariku. Ketika Kigagak Mulat mulai berloncatan menyerang, Sekar Mirah pun telah menarik senjatanya pula dari selongsongnya dan meletakkan selongsong itu di bibir pendapa. Kigagak Mulat terkejut melihat tongkat baja putih itu. Dengan serta merta ia pun berkata, jadi kaulah nyilurah agung sedayu? Dari mana kau tahu tongkat baja putihmu itu? Sekar Mirah tersenyum. Katanya, kau ikut dalam permainan lakon yang dipertunjukkan oleh kisah balintang tentang nyilurah agung sedayu yang berpihak kepadanya. Persetan. Sekarang kita berhadapan. Akulah ternyata yang akan berhasil merampas tongkat baja putih itu dari tanganmu. Akulah yang akan menjadi salah seorang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Itu hanya omong kosong. Tongkat baja putih itu sekedar pertanda. Karena itu, punya aku tidak punya tongkat baja putih ini, jika seseorang pantas menjadi pemimpin, ia akan menjadi pemimpin. Kau jangan memperkecil arti tongkat baja putih yang sekarang kebetulan berada di tanganmu. Tetapi aku sama sekali tidak bermimpi untuk menjadi salah seorang pemimpin dari perguruan yang kau katakan itu. Perguruan yang ikatan anggotanya sangat rapuh, karena mereka tidak terdiri dari murid-murid perguruan itu. Apa? Artinya kalian berada dalam satu wadah, jika pamrih kalian terlalu bersifat pribadi? Persetan kau, nyilurah. Sekarang bersiaplah untuk mati. Jari-jariku akan mencengkram dadamu serta memungut jantungmu. Sekar mirah tidak menjawab lagi. Tetapi tongkat baja putihnya telah berputar dengan cepat, sehingga udara pun telah bergaung. Sejenak kemudian pertempuran pun telah berlanjut Kigagak mulai memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi menghadapi rara wulan dan sekar mirah bersama-sama, Kigagak mulat harus mengerahkan kemampuannya. Dengan loncatan-loncatan panjang Kigagak mulat berusaha menggapai tubuh-tubuh lawannya dengan kuku-kukunya. Namun setiap kali senjata rara wulan atau sekar mirah telah terjulur mematuk ke arah dada Kigagak mulat. Tetapi setiap kali rara wulan dan sekar mirah sempat terkejut jika terjadi benturan yang keras dengan telapak tangan Kigagak mulat yang berlapis baja. Semakin lama Kigagak mulat pun harus meyakini bahwa lawan-lawannya memang memiliki ilmu yang tinggi. Rara wulan yang telah ditempah oleh beberapa orang itu memiliki ilmu yang rumit. Serangan-serangannya sulit diduga. Bahkan kadang-kadang justru berlawanan dengan perhitungan lawannya. Sementara itu, ayunan baja putih sekar mirah menjadi semakin mantap. Meskipun Kigagak mulat masih mampu menepisnya, tetapi terasa tulang-tulang telapak tangannya yang sudah dilapis dengan baja menjadi nyeri. Karena itu, maka semakin lama Kigagak mulat itu menjadi semakin terdesak oleh kedua orang perempuan itu. Perempuan-perempuan berilmu iblis, geram Kigagak mulat. Namun Kigagak mulat pun kemudian meyakini bahwa keduanya tentu bukan abdi kanjeng pangeran puger. Yang pasti, seorang di antara mereka adalah Nyilurah Agung Sedayu. Setelah langsung bertempur melawan Nyilurah, Kigagak mulat pun segera menyadari kebenaran berita yang pernah didengarnya tentang ilmu perempuan itu. Bahkan Kigagak mulat telah mendengar langsung dari kisah Balintang, bahwa perempuan yang memiliki tongkat baja putih itu adalah perempuan yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Kigagak mulat pun kemudian sampai kepada kesimpulan, bahwa ia harus segera mengakhiri pertempuran itu. Itulah sebabnya, tatanan gerak Kigagak mulat terasa menghentak-hentak. Dengan garangnya Kigagak mulat berusaha mendesak lawan-lawannya. Namun Kigagak mulat sebenarnya hanya memerlukan waktu sekejap untuk memusatkan nalar budinya. Dalam keadaan yang paling rumit serta terdesak, maka Kigagak mulat tidak mempunyai pilihan lagi. Setelah berhasil mengambil jarak dari kedua orang lawannya, maka Kigagak mulat pun telah merambah ke puncak ilmunya. Terasa jantung Sekar Mirah dan Raraulan tergetar ketika mereka melihat Kigagak mulat berdiri tegak sambil mengangkat tangannya perlahan-lahan. Jari-jarinya yang mengenakan baja-baja runcing itu terjulur lurus merapat. Agaknya Sekar Mirah lah yang menjadi sasaran pertamanya, karena menurut perhitungan Kigagak mulat, Sekar Mirah adalah perempuan yang sangat berbahaya dengan tongkat baja putihnya. Sekar Mirah melihat tatapan matuki Kigagak mulat itu. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari serangan lawannya. Dalam keremangan malam yang diterangi oleh lampu minyak di pendapa banjar itu, Sekar Mirah dan Raraulan melihat lidah api yang merah meluncur dari ujung-ujung jari Kigagak mulat. Seperti seekor burung api yang disebut kemamang, serangan itu meluncur dengan cepatnya mengarah ke dada Sekar Mirah. Sekar Mirah tidak menangkis serangan itu dengan tongkat baja putihnya. Ia sadari bahwa kekuatan ilmu itu tentu sangat besar. Karena itu, maka dengan serta-merta Sekar Mirah pun telah melenting menghindar. Lidah api yang meluncur itu tidak mengenai dada Sekar Mirah. Namun terasa panasnya api itu bagaikan membakar kulitnya. Jantung Sekar Mirah bergetar ketika ia melihat akibat serangan Kigagak mulat. Sebuah gerumbul perdu yang berada di belakangnya, tiba-tiba saja bagaikan meledak. Sesaat nampak api menjelat ke udara. Namun kemudian padam. Darah Kigagak mulat tersirap ketika ia melihat nyilurah agung sedayu itu sempat mengelakkan serangannya. Perempuan itu mampu memperhitungkan dengan cermat arah serangannya sehingga dengan kecepatan yang tinggi ia mampu mengelak. Pada saat itu, agung sedayu telah meloncat mendekati arna pertempuran di samping pendapa banjar itu. Namun ketika ia siap untuk menyerang Kigagak mulat, ia tertegun sejenak. Ia melihat raraulan telah lebih dahulu meluncurkan serangannya. Ilmunya yang diwarisinya dari Nyicitrajati. Pacar Wutah Pusparinonce. Kigagak mulat terkejut melihat serangan yang meluncur, justru dari perempuan yang masih terhitung muda itu. Kigagak mulat sama sekali tidak menduganya. Karena itu, maka Kigagak mulat terlambat menanggapi serangan itu, justru pada saat ia bersiap untuk mengulangi serangannya terhadap Sekar Mirah. Yang tidak pernah diperhitungkan Kigagak mulat itu pun terjadi. Serangan ilmu raraulan yang jarang ada duanya itu telah menghantam tubuh Kigagak mulat yang terlambat menghindar. Terasa dada Kigagak mulat itu bagaikan meledak. Betapapun tinggi daya tahan Kigagak mulat, namun pacar Wutah Pusparinonce itu terasa seakan-akan telah merontokkan isi dadanya. Kigagak mulat itu terdorong beberapa langkah surut. Kemudian tubuhnya telah terbanting dengan kerasnya. Bagian belakang kepala Kigagak mulat itu telah membentur tangga pendapa pula. Kigagak mulat tidak sempat mengeluh. Seorang yang berilmu tinggi itu telah terbunuh di pertempuran oleh kekuatan ilmu raraulan. Sekar Mirah yang telah berdiri tegak dengan tongkat baja putih di tangannya berdiri termangu-mangu. Ia memandang tubuh yang terbaring diam pula. Mbokayu, desis raraulan. Kau berhasil menghentikan perlawanannya, rara, desis sekar mirah. Keduanya berpaling ketika mereka mendengar surah Agung Sedayu. Kalian sudah menyelesaikannya. Hati-hatilah, pertempuran masih berlangsung. Aku akan melihat pangeran puger. Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab, Ya, kakang. Agung Sedayu pun segera meloncat meninggalkan kedua orang perempuan itu. Ia belum sempat memuji keberhasilan raraulan. Sejenak raraulan dan sekar mirah termangu-mangu. Tetapi mereka tidak berniat pergi ke halaman belakang. Dalam kegelapan akan dapat terjadi salah paham. Karena itu untuk sementara keduanya tidak pergi kemana-mana. Mereka mengawasi saja pendapat dan peringgitan banjar. Beberapa orang abdi perempuan masih tertidur nyenyak. Pengaruh sirep yang ditebarkan ternyata benar-benar tajam. Bahkan setelah kisang gawisa terbunuh, pengaruh sirep itu tidak segera hilang dari banjar. Ketika Agung Sedayu berada di peringgitan, Ia pun segera melihat bahwa kangjeng pangeran puger berdiri termangu-mangu di halaman di samping pendapa. Berseberangan dengan raraulan dan sekar mirah. Dengan cepat Agung Sedayu pun mendekatinya. Ampun pangeran. Apa yang terjadi bertanya kilurah Agung Sedayu. Pangeran puger menunjuk tubuh seseorang yang terbaring diam. Dalam keremangan cahaya lampu di pendapa, metu kilurah Agung Sedayu yang tajam melihat tubuh itu seakan-akan telah terhempas ke dalam api. Pangeran puger memang seorang rajurit linuih, berkata kilurah Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, kilurah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Sesosok tubuh yang lain terbaring beberapa langkah dari tubuh yang bagaikan terpanggang api itu. Aku tidak mempunyai pilihan layih, kilurah, berkata pangeran puger. Orang ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Keris itu di tangannya, merupakan senjata yang sangat berbahaya. Orang itu dapat mengelabdoi penglihatan lawannya, sehingga ia mempunyai kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Hamba pangeran. Kemudian pangeran puger pun berpaling kepada kilurah Adipraja, Kilurah, obat piluka lukamu. Luka hamba tidak parah kang jeng pangeran. Biar saja nanti setelah pertempuran ini selesai. Pangeran puger menarik nafas panjang. Katanya, terserahlah kepada kilurah. Namun nampaknya para prajurit akan segera menguasai keadaan. Kilurah Adipraja tidak menjawab. Namun ketika ia memandang ke halaman samping dan halaman depan, ia melihat bahwa pertempuran memang sudah meredah. Pangeran, berkata kilurah Agung Sedayu kemudian, silakan masuk ke ruang dalam. Biarlah para puteri tidak mencemaskan keadaan pangeran. Pangeran puger mengangguk sambil berkata, Baiklah, kilurah. Marilah kilurah Adipraja. Marilah pangeran. Keduanya pun kemudian segera naik ke pendapa dan langsung masuk ke ruang dalam. Sementara itu kedua orang prajurit yang semula berada di ruang dalam bersama kilurah Adipraja telah berada di antara para pengawal yang lain. Namun pertempuran memang sudah meredah. Beberapa orang pengikut kidang limpat sudah dapat dilumpuhkan. Bahkan sudah ada di antara mereka yang menyelinap dan menghilang di rimbunya pepohonan di kebun belakang. Kemudian diam-diam meninggalkan arna pertempuran lewat pintu butulan yang memang sudah terbuka. Ada beberapa orang di antara mereka yang tertangkap saat mereka mencoba melarikan diri. Tetapi ada pula di antara mereka yang berhasil. Tetapi ada pula di antara para pengikut kidang limpat yang keras kepala. Tiga orang di antara mereka tiba-tiba saja berlari meloncat ke pendapa dengan pedang di tangan. Dengan serta merta mereka mengancam beberapa orang abdi perempuan dengan senjata mereka. Beberapa orang prajurit di pasukan khusus yang mengejar mereka tertegun. Demikian mereka meloncat naik ke pendapa, orang yang mengancam perempuan yang masih tidur berkata, Jika kau mendekat, maka aku akan menebas leher perempuan-perempuan ini. Para prajurit dari pasukan khusus itu berdiri membeku. Mereka tidak berani mendekat. Tiga orang pengikut kidang limpat itu agaknya sudah menjadi gila. Mereka tentu akan membunuh perempuan yang tak berdaya itu. Kenapa kalian tiba-tiba menjadi pengecut geram seorang prajurit dari pasukan khusus? Persetan dengan penilaianmu, lalu apa yang kalian kehendaki biarkan aku pergi? Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baik pergilah. Aku akan membawa perempuan ini. Perempuan itu masih tidur. Ia telah dicengkam oleh kekuatan sirep yang ditebarkan ke banjar ini. Aku memerlukannya. Tetapi bagaimana kau akan membawanya? Apakah kau akan mendukungnya atau memanggulnya? Persetan, geram orang itu. Namun orang-orang itu memang menjadi bimbang. Mereka tidak akan dapat membawa perempuan yang tertidur itu sebagai perisai pada saat mereka melarikan diri. Untuk beberapa saat ketiga orang pengikut kidung limpat yang mengancam akan menebas leher perempuan yang tidur itu masih saja termangu-mangu. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus yang mengejarnya masih belum berani mendekatinya. Dari arah yang lain, Kilurah Agung Sedayu pun menyaksikannya dengan penuh kebimbangan. Kilurah tidak dapat dengan serta-merta menyerang mereka dari kejauhan dengan sorot matanya. Serangan itu akan dapat membahayakan orang-orang yang berdiri berseberangan. Justru para prajurit dari pasukan khusus. Namun tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan, Jika kisanak tidak dapat membawa saudara-saudaraku yang masih tidur, biarlah aku menggantikan mereka. Tetapi jangan ganggu mereka. Dari keremangan cahaya lampu di pendapa yang lemah, Rarawulan dan Sekar Mirah melangkah ke tangga pendapa. Rarawulan sudah menyarungkan pisau belatinya, sementara Sekar Mirah menyelipkan tongkat baja putihnya di punggungnya. Bagus, berkata ketiga orang pengikut kidung limpat hampir bersamaan. Biarlah aku antarkan kau keluar dari pintu gebang, berkata Rarawulan. Para prajurit dari pasukan khusus itu berusaha mencegahnya. Seorang di antara mereka berkata, Kang Jeng Pangeran Puger tentu tidak akan mengizinkannya. Tetapi bagaimana dengan saudaraku yang masih tidur itu? Tanda tanya. Apakah saudaraku itu akan diseret dalam keadaan tidur sampai ke pintu gerbang? Bukankah maksud orang-orang itu mempergunakan kami sebagai perisai agar mereka mendapat kesempatan untuk melarikan diri? Tetapi itu sangat berbahaya. Menurut pendapatku, akan lebih baik daripada mereka menyeret orang yang masih tidur. Prajurit dari pasukan khusus itu termangu-mangu sejenak. Namun dari seberang pendapat terdengar suara kilurah agung sedayu, biarlah mereka membawa perempuan yang tidak sedang tidur itu sampai ke pintu gerbang. Tetapi jangan ganggu dan jangan sakiti mereka. Mundurlah, teriak salah seorang pengikut kidang limpat yang berdiri di pendapat kepada para prajurit, jangan dekat perempuan itu. Mereka akan mengikut aku keregol halaman banjar ini. Para prajurit itu pun bergeser menjauhi rara wulan dan sekar mirah. Jika kalian berbuat di luar kehendak kami, maka kedua orang perempuan ini akan mati. Para prajurit itu pun diam mematung. Namun mereka menjadi cemas, bahwa kedua orang perempuan yang menyatakan dirinya menjadi taruhan itu akan mengalami nasib buruk. Mereka memperhitungkan bahwa keduanya tidak akan dilepaskan demikian para pengikut kidang limpat itu keluar dari regol. Para prajurit itu tidak melihat bagaimana sekar mirah dan rara wulan mengalahkan seorang yang berilmu tinggi yang bernama gagak mulat. Sejenak kemudian, maka ketiga orang pengikut kidang limpat itu pun segera berloncatan turun. Pedang mereka pun segera teracu kepada rara wulan dan sekar mirah. Sekar mirah dan rara wulan bergeser menjauhi tangga pendapat dan masuk ke dalam lingkungan yang semakin remang-remang. Berjalanlah ke regol halaman, bentak seorang dari ketiga orang itu. Rara wulan dan sekar mirah pun segera melangkah ke pintu regol halaman. Ketika para prajurit dari pasukan khusus itu bergerak pula mengikuti mereka, seorang di antara ketiga orang itu berteriak, jangan ikuti kami atau kami akan membunuh kedua orang perempuan ini. Para prajurit itu menjadi ragu-ragu. Namun terdengar pula suara kilurah agung sedayu, jangan ikuti mereka. Para prajurit itu memang menjadi sangat bimbang. Sulit bagi mereka untuk membiarkan kedua orang perempuan itu dibawa oleh para pengikut kidang limpat. Para prajurit itu membayangkan bahwa nasib kedua orang perempuan itu akan menjadi sangat buruk. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari para pengikut kidang mulat yang melihat tongkat baja putih di punggung sekar mirah bertanya, apa yang kau bawa itu? Sekar mirah tidak mempunyai pilihan. Orang itu tentu menjadi curiga bahwa yang dibawanya itu tentu senjata. Karena itu, maka sekar mirah pun segera mendorong rara wulan untuk mengambil jarak. Sikap perempuan itu sangat mengejutkan. Rara wulan yang tanggap, segera melenting tinggi dan berputar sekali di udara, sementara sekar mirah yang meloncat ke arah yang lain, telah menggenggam tongkat baja putihnya. Ketiga orang pengikut kidang limpat itu terkejut. Mereka tidak segera menyadari apa yang sedang dihadapinya. Dalam sekejap rara wulan dan sekar mirah pun telah bersiap menghadapi ketiga orang itu. Iblis Betina, apakah kalian melawan kami pada saat yang bersamaan? Para prajurit dari pasukan khusus yang memandangi saja mereka dari kejauhan, dengan serta merta telah berloncatan pula. Namun terdengar suara kilurah agung sedayu, jaga agar ketiga orang gila itu tidak meloncat naik ke pendapa lagi. Kalian tidak usah melibatkan diri. Biarlah kedua orang abdi perempuan itu menyelesaikan persoalannya dengan ketiga orang yang akan memanfaatkan mereka untuk menjadi perisai. Para prajurit dari pasukan khusus itu termangu-mangu sejenak. Mereka merasa cemas akan nasib kedua orang abdi perempuan itu. Apakah mereka akan dapat mengatasi ketiga orang laki-laki yang hampir menjadi gila karena putus asa itu? Namun agaknya kedua orang perempuan itu sama sekali tidak khawatir menghadapi ketiga orang pengikut kidang limpat itu. Dalam pada itu, ketiga orang pengikut kidang limpat itu menjadi gelisah. Mereka melihat beberapa orang prajurit dari pasukan khusus itu berloncatan mendekat. Tetapi ternyata mereka berhenti beberapa langkah. Agaknya mereka tidak akan melibatkan diri dan membiarkan kedua orang perempuan itu bertempur. Apa peduliku dengan sikap mereka? Berkata seorang di antara ketiga orang itu. Sikap siapa bertanya raraulan. Prajurit-prajurit itu agaknya sengaja mengumpankan kalian. Mereka membiarkan aku membunuh kalian. Hidup kami tidak tergantung kepada mereka, jawab Sekar Mirah. Para prajurit itu ingin menunjukkan bahwa sikap mereka tidak tergantung kepada kalian. Bahkan seandainya kami membunuh kalian. Agaknya kalian memang tidak berarti sama sekali bagi para prajurit itu. Kami hanya abdi. Kami memang tidak berarti. Karena itu, kami tidak akan dapat kalian pergunakan sebagai perisai kalian. Persetan. Apa paun yang akan terjadi? Jika kalian berdua berusaha melawan, kami akan membunuh kalian. Sudahlah. Menyerahlah, berkata Sekar Mirah. Kemudian, kalian tidak mempunyai kesempatan lagi. Seandainya kalian berhasil membunuh kami, kalian berdua akan mati. Tetapi jika kalian menyerah, maka masih ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian. Persetan dengan kesombonganmu. Kami akan membunuhmu. Ketiga orang itu pun segera bergerak mengelilingi Sekar Mirah dan Raraulan. Pedang merekap pun segera mulai bergetar. Dalam pada itu, Raraulan pun telah menarik pisau belatinya, sementara tongkat baja putih Sekar Mirah pun mulai terayun-ayun di tangannya. Gila. Apa yang kau pegang itu bertanya seorang di antara ketiga orang pengikut kidang limpat itu. Ini yang tadi kau tanyakan, jawab Sekar Mirah, yang terselip di punggungku. Tongkat baja putih seperti milik kisah balintang, desis yang lain. Ya, sahut Sekar Mirah, kisah balintang mempunyai satu. Aku mempunyai satu. Tetapi kami berdiri berseberangan. Ketiga orang pengikut kidang limpat itu termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka berkata, Omong kosong. Ia telah memalsukan tongkat baja putih itu. Setiap pande besi yang terampil akan dapat membuat wujud seperti itu. Tetapi tentu saja tidak memiliki kekuatan seperti tongkat baja putih kisah balintang. Bersiaplah. Tongkat ini akan mencabut nyawamu. Ketiga orang itu tidak sempat menjawab lagi. Sekar Mirah mulai memutar tongkatnya, sementara Raraulan telah meloncat menyerang. Namun Raraulan terkejut. Ternyata lawannya itu bergerak terlalu lambat. Jika saja Raraulan benar-benar menjulurkan pisau belatinya, maka pisau belati itu sudah akan menghunjam di lambung. Tetapi justru lawannya bergerak lamban, maka Raraulan mengurungkan serangannya. Kau tidur di arna ini suara Raraulan melengking. Jantung orang yang hampir saja dilubangi lambungnya itu tergetar. Ia sudah kehilangan harapan untuk dapat bertahan lebih lama lagi. Namun ternyata perempuan itu menarik serangannya. Bangun dan lawan aku, berkata Raraulan kemudian. Sementara itu, Sekar Mirah pun telah mengayunkan tongkat baja putihnya ke lengan seorang lawannya. Orang itu masih sempat berusaha menangkis serangan itu. Namun ketika terjadi benturan yang keras, pengikut kidang limpat itu tidak mampu lagi mempertahankan pedangnya. Dalam benturan yang terjadi, pedang orang itu telah terlempar beberapa langkah. Hampir saja mengenai kawannya yang seorang lagi. Orang yang kehilangan senjatanya itu meloncat surut. Kenapa kau lepaskan senjatamu bertanya Sekar Mirah? Orang itu hanya dapat menggeram. Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, Ambil. Ambil senjatamu atau aku pecahkan kepalamu dengan tongkatku ini. Orang itu termangu-mangu. Namun Sekar Mirah pun membentaknya, cepat ambil. Orang itu pun dengan tergesa-gesa meloncat mengambil senjatanya, sementara seorang kawannya melindunginya jika perempuan itu berbuat curang. Sekarang, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguh atau tidak, kami benar-benar akan membunuh kalian. Ketiga orang itu pun telah bersiap pula. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka melemparkan senjatanya sambil berkata, Aku menyerah. Kedua orang kawannya yang lain termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun menyadari, bahwa mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Perempuan yang membawa tongkat baja itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar, sementara perempuan yang lain mampu bergerak demikian cepatnya. Selain mereka, beberapa orang prajurit telah siap pula berloncatan membantai mereka seandainya keduanya dapat mengalahkan kedua orang perempuan itu. Di arna di kebon belakang pun beberapa orang telah menyerah. Di halaman depan masih terjadi pertempuran di antara pedati yang berderet. Namun pertempuran itu pun menjadi semakin menyusut. Satu dua orang pengikut kidang limpat telah terbunuh dan terluka. Sedangkan ada pula di antara mereka yang menyerah. Pengecut, teriak kidang limpat yang masih bertempur melawan gelagah putih, aku membunuh kalian yang menyerah. Tetapi suaranya yang bergaung di kegelapan malam itu tidak mempunyai banyak pengaruh. Perlawanan para pengikut kidang limpat pun telah tidak berarti lagi. Namun kidang limpat masih bertempur dengan garangnya melawan gelagah putih. Serangan-serangannya masih saja membadai. Tetapi gelagah putih pun telah berada pada puncak kemampuannya pula. Ternyata bahwa kemampuan kidang limpat masih berada selapis di bawah kemampuan gelagah putih. Ketika gelagah putih mengayunkan ikat pinggangnya dilambari dengan kekuatan aji segar bumi, maka kidang limpat tidak berdaya melawannya. Sebuah getar yang sangat kuat, seakan-akan telah meremas isi dadanya sehingga menjadi debu. Kidang limpat terlempar beberapa langkah. Tubuhnya terbanting jatuh di tanah. Kidang limpat masih berusaha untuk bangkit. Namun tubuhnya telah menjadi sangat lemah. Betapapun jiwanya bergejolak, namun akhirnya kidang limpat pun terbaring lemah. Gelagah putih pun kemudian dengan hati-hati mendekatinya. Ketika ia berjongkok di sebelahnya maka masih terdengar kidang limpat itu berkata, kau telah membuat kesalahan, ia akan menghukumu dengan hukuman yang sangat berat. Gelagah putih tidak menjawab. Sementara itu, kilurah agung sedayu, rara wulan dan sekar mirah pun telah mendekati sosok yang terbaring diam itu. Kidang limpat tidak sempat berbicara lebih banyak lagi. Nafasnya sudah tidak lagi berhembus di lubang hidungnya. Kematian kidang limpat telah menghentikan pertempuran. Para pengikutnya yang tersisa, yang tidak berhasil melarikan diri, telah menyerah. Kepada mereka yang menyerah, kilurah agung sedayu memerintahkan untuk berkumpul di halaman samping. Kami memerlukan dua orang di antara kalian, berkata kilurah agung sedayu. Aku minta kedua orang itu mengantarkan sekelompok prajurit untuk menjemput kibekel dan para bebahu yang disekap oleh kidang limpat. Tidak seorang pun yang menyatakan diri untuk melakukannya. Karena itu, maka kilurah agung sedayulah yang kemudian menunjuk dua orang di antara mereka. Namun dengan suara bergetar seorang di antara mereka berkata, aku tidak tahu yang kisah nak maksudkan. Bukankah bekal di padukuhan ini adalah kikidang limpat? Jangan paksa aku memotong lidahmu, berkata kilurah agung sedayu dengan suara yang berat. Tetapi, pergilah. Jangan menjawab lagi. Kedua orang itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bersama sepuluh orang prajurit, maka mereka telah pergi untuk menjemput kibekel yang sesungguhnya. Sebenarnya lah kibekel dan para bebahu telah disekap di sebuah rumah yang terpencil. Ketika berita kekalahan para pengikut kikidang limpat di banjar terdengar oleh beberapa orang yang menjaga kibekel dan para bebahu, maka mereka pun segera melarikan diri pula. Seorang yang berhasil melarikan diri dari banjar telah singgah di rumah terpencil itu untuk memberitahukan kawan-kawan mereka yang masih sempat melarikan diri. Kita bunuh orang-orang yang ada di dalam rumah itu, tidak ada gunanya. Buat apa kita membunuh mereka? Kita akan mendapatkan kepuasan. Kita bakar rumah itu sementara pintunya kita selerak dari luar. Kita akan kehilangan banyak waktu. Jika para prajurit Mataram itu datang, kita tidak akan sempat melepaskan diri lagi. Akhirnya mereka memilih segera melarikan diri serta meninggalkan orang-orang yang disekap di dalam rumah. Tetapi karena mereka yang berada di dalam itu tidak mengetahui apa yang terjadi di luar, maka mereka masih mendapat perlindungan. Karena itu, ketika selarak pintu peringgitan di luar terdengar diangkat, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Mereka mengita bahwa pengikut kisah balintanglah yang melakukannya. Ketika pintu itu terbuka, mereka melihat beberapa orang berdiri di luar pintu. Seorang di antara para prajurit Mataram itu pun melangkah ke pintu sambil berkata, Aku akan berbicara dengan Ki Bekel. Orang-orang yang berdiri di ruang dalam itu termangu-mangu. Mereka memandangi beberapa orang yang berdiri di peringgitan dengan jantung yang berdebaran. Menilik wujud dan sikap serta tingkah laku mereka, nampak berbeda dengan orang-orang yang telah menyekap mereka. Seorang di antara mereka yang berada di ruang dalam itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Akulah Bekel Padukuhan ini. Prajurit itu memandangi dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Orang itu sudah separobaya. Di antara rambut dan kumisnya yang tidak terlalu tebal, sudah nampak warna keputih-putihan. Kami adalah prajurit dari Mataram. Prajurit dari Mataram. Ya. Kami adalah pengawal Kang Jeng Pangeran Puger yang akan pergi ke Demak. Kang Jeng Pangeran Puger sudah ada di situ ya. Tetapi di padukuhan ini sudah dipersiapkan sebuah jebakan untuk merampas harta benda serta perhiasan yang mungkin dibawa oleh Kang Jeng Pangeran Puger serta para putri. Ya. Tetapi sudah kami atasi. Sekarang Ki Bekel dan para bebahu dipersilahkan pergi ke banjar menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Sokurlah. Kami tidak berdaya menghadapi sekelompok orang-orang jahat yang mempersiapkan diri untuk merampok Kang Jeng Pangeran Puger serta iring-iringannya. Dari mana mereka tahu bahwa Kang Jeng Pangeran Puger akan lewat padukuhan ini? Kami hari ini. Tetapi mereka salah menghitung kekuatan para pengawalnya. Ya. Tetapi di mana mereka sekarang? Prajurit itu menunjuk pengikut kidang limpat yang mengantar mereka ke tempat itu. Orang itu adalah di antara mereka. Yang lain tertangkap, terbunuh atau melarikan diri. Ada orang-orang berilmu tinggi. Mereka telah menggertak kami dengan mempertunjukkan ilmu mereka yang tidak masuk di akal kami. Ya. Tetapi mereka tidak dapat mengatasi ilmu Kang Jeng Pangeran Puger sendiri serta kilurah Agung Sedayu, lurah prajurit yang memimpin pengawal Kang Jeng Pangeran Puger. Sokurlah, sokurlah. Nah, sekarang kita pergi ke Banjar. Pangeran Puger menunggu kalian. Ki Bekel memang nampak ragu-ragu sehingga prajurit itu pun berkata, Ki Bekel meragukan kami. Apakah tampang kami mirip dengan para perampok yang dipimpin oleh kidang limpat itu? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Jika demikian, marilah kita pergi. Ki Bekel serta beberapa orang bebahu yang ada di tempat itu pun kemudian bersama para prajurit Mataram telah pergi ke Banjar untuk menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Sebenarnya lah ketika mereka sampai di Banjar, mereka langsung diterima oleh Kang Jeng Pangeran Puger di pendapa. Beberapa orang perempuan, para abdi, telah dibangunkan, mereka pun kemudian pindah ke seram di samping. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap Ki Bekel dan para bebahu bertanya Kang Jeng Pangeran Puger. Mereka mengambil alih kepemimpinan padukuhan ini, Kang Jeng Pangeran. Mereka mempersiapkan jebakan bagi Kang Jeng Pangeran Puger serta para pengiring. Untunglah Kelurah Agung Sedayu cukup berhati-hati, sehingga kami telah terhindar dari bencana yang sangat buruk itu. Kami mohon maaf, bahwa kami tidak berdaya berbuat apa-apa. Bahkan tidak berdaya untuk menyampaikan peringatan kepada Kang Jeng Pangeran Puger. Sudahlah. Kita wajib bersyukur, bahwa jebakan orang-orang jahat itu dapat kami atasi. Kami justru harus minta maaf kepada kalian, bahwa perjalanan kami telah membuat kalian mengalami kesulitan. Tetapi para pengawal Kang Jeng Pangeran telah membebaskan. Nah, Ki Bekel. Menurut rencana kami, kami hanya akan bermalam semalam saja di padukuhan ini. Tetapi nampaknya kami harus menunda keberangkatan kami. Kami harus menyelenggarakan pemakaman, karena ternyata ada dua orang prajurit kami yang gugur. Yang terluka akan dapat kami bawa ke demak. Sementara itu, kami juga harus mengurus para perampok yang terbunuh serta mereka yang telah tertangkap atau menyerah. Silahkan. Silahkan Kang Jeng Pangeran. Seandainya Kang Jeng Pangeran ingin bermalam berapa malam saja di sini. Bagi kami, justru kami mendapatkan kehormatan karenanya. Bagaimana dengan rakyat kalian? Dengan serta mertaki Bekel itu pun menjawab, rakyatku tentu akan menyambut kegembira atas kehadiran Kang Jeng Pangeran di sini. Bagaimana pengaruh kehadiran sekelompok perampok yang telah menyekap para bebahu padukuhan ini? Mereka menjadi ketakutan, Kang Jeng Pangeran. Tidak seorang pun yang berani menentang rencana para penjahat. Tidak seorang pun di antara rakyat padukuhan ini yang diperkenankan keluar dari padukuhan. Jika ada seorang yang melarikan diri, maka ancaman mereka, keluarganya akan ditumpas kelor. Habis sampai ke anak cucu. Kang Jeng Pangeran puger mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, agaknya Ki Bekel akan dapat memberitahukan kepada mereka, mereka telah dibebaskan dari ketakutan. Hamba Pangeran, nanti kami para bebahu akan memberitahukan hal itu kepada mereka, agar mereka malam ini sudah tidak berada dalam ketakutan lagi. Besarkan hati rakyatmu, Ki Bekel. Kami sama sekali tidak mempunyai sandaran di sini, Kang Jeng Pangeran. Jika Kang Jeng Pangeran ada di sini bersama para prajurit, maka orang-orangku tidak akan menjadi sangat ketakutan. Seandainya para penjahat itu kembali dengan membawa kawan-kawan mereka, maka bersama para prajurit, rakyatku tentu akan berani mengangkat senjata. Menurut perhitunganku, mereka tidak akan kembali. Setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini. Sokurlah Pangeran. Biarlah kami dapat mengecap ketenangan hidup sebagaimana sebelum tanah ini dijamah oleh para penjahat itu. Sebaiknya Ki Bekel segera memberitahukan kepada rakyat padukuhan ini, bahwa para penjahat itu telah pergi. Hamba Pangeran. Namun sebenarnya lah bahwa kami memerlukan pertolongan mereka. Ajak mereka, hanya yang tidak berkeberatan, membantu menyelenggarakan mereka yang terbunuh di pertempuran ini. Khususnya para penjahat itu. Sedang dua orang prajurit dari pasukan khusus itu. Baik, baik Pangeran. Hamba akan memanggil mereka. Sejenak kemudian, maka rakyat padukuhan itu sudah berkumpul. Meskipun mereka harus bekerja keras, namun mereka tidak lagi dibayangi oleh ketakutan karena ancaman para penjahat yang telah mengambil alih padukuhan mereka. Namun dalam pada itu, langit telah menjadi merah. Cahaya fajar telah membayang. Ayam jantam pun telah berkokok untuk yang terakhir kalinya, malam itu. Demikian hari menjadi terang, maka Ki Bekel telah menugaskan anak-anak muda serta hampir semua laki-laki di padukuhan. Kepada mereka Ki Bekel memberitahukan apa yang telah terjadi di padukuhan mereka. Para penjahat yang mengambil alih padukuhan mereka telah diusir oleh Kang Jeng Pangeran Puger serta para prajurit Mataram. Sekarang, marilah kita membantu Kang Jeng Pangeran Puger serta para prajurit. Bahkan juga untuk kepentingan padukuhan kita sendiri. Hari itu, padukuhan itu disibukan oleh anak-anak muda serta hampir semua laki-laki yang masih mampu untuk merawat mereka yang terluka serta menyelenggarakan penguburan bagi mereka yang terbunuh. Sementara itu para prajurit Mataram juga melakukan upacara pemakaman bagi kawan-kawan mereka yang gugur. Sedangkan yang sebagian lagi sibuk mengurusi para tawanan yang akan dibawa ke demak. Setelah sampai di demak kita akan mempertimbangkannya, apakah mereka akan dihukum di demak atau akan dibawa ke Mataram, berkata Kilurah Agung Sedayu. Kesalahan mereka ditujukan kepada Kang Jeng Pangeran Puger, sahut Kilurah Adi Peraya, biarlah Kang Jeng Pangeran Puger yang menjatuhkan hukuman atas mereka. Terserah saja kepada Kang Jeng Pangeran. Jika mereka harus diadili dan dijatuhi hukuman di demak, tentu akan lebih baik bagi kami, karena kami tidak perlu susah payah membawanya mereka ke Mataram. Pangeran Puger sendiri hanya tersenyuh saja. Katanya kemudian, itu akan kita pikirkan nanti setelah kita berada di demak. Sedikit lewat tengah hari, maka pemakaman dua orang prajurit yang gugur, serta penguburan beberapa orang penjahat yang terbunuh telah selesai. Sementara itu dibanjar beberapa orang yang terluka sedang mendapat perawatan. Hanya mereka yang terluka para sajalah yang mendapat tempat untuk berbaring di pendapa. Dalam pada itu, para abdi perempuan pun saling membicarakan apa yang telah terjadi semalam. Seorang di antara mereka berkata, Mataku seperti melekat. Aku tidak tahu sama sekali bahwa telah terjadi pertempuran di halaman. Semuanya tertidur lelap, sahut yang lain. Namun tiba-tiba saja perempuan itu bertanya kepada Sekar Mirah yang telah menitipkan tongkat baja putihnya kepada gelagah putih. Apa yang kau ketahui tentang gejolak malam tadi? Aku tertidur nyenyak. Abdi perempuan yang berbicara dengan Sekar Mirah itu mengerutkan dahinya. Ia pun kemudian berkata, Bukankahkah seorang abdi yang baru? Seharusnya kau tidak terlalu malas. Kau tidak dapat berbuat sebagaimana kami lakukan, karena kami adalah abdi yang sudah lama mengabdi. Adalah di luar kemampuanku untuk bertahan dari pengaruh sirep itu. Pengaruh sirep apa? Bukankah kita semuanya terkena pengaruh sirep, sehingga kita tertidur nyenyak? Abdi perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Kau jangan mengada-ada. Aku tidak. Ingkar bahwa aku pun tertidur karena letih. Tetapi kau tidak usah berbicara tentang sirep. Baiklah, Desis Sekar Mirah. Yang harus kau lakukan kemudian adalah kau harus lebih rajin dari kami. Kau seharusnya merasa beruntung, bahwa dalam waktu pengabdianmu yang baru mulai, kau sudah dapat ikut bersama kami ke Demak. Aku justru mengabdi karena Kang Jeng Pangeran pergi ke Demak. Rarawulan lah yang menjawab, aku belum pernah melihat Demak. Karena itu, aku ingin pergi bersama iring-iringan ini. Nanti setelah kita sampai di Demak, aku akan mengundurkan diri. Aku akan ikut pulang ke Mataram bersama para prajurit dari pasukan khusus yang mengawal Kang Jeng Pangeran Puger ini. Wajah abdi perempuan itu menjadi merah. Kawannya yang mendengar jawab Rarawulan itu pun berkata, kau jangan main-main dengan pengabdianmu. Kau harus menunjukkan kesetiaan jika kau memang ingin mengabdi. Ketika Rarawulan akan menjawab. Sekar Mirah pun menggamitnya. Sudahlah Rara. Siapa sebenarnya kalian berdua? Tetapi Rarawulan masih saja menjawab. Bukankah kami abdi-abdi baru di dalam kepangeranan? Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, kami adalah abdi yang sangat khusus. Kami hanya akan ikut sampai ke Demak. Kemudian kami akan kembali ke Mataram, untuk membawa pesan khusus dari Kang Jeng Pangeran Puger serta para putri bagi para putri yang ditinggalkan di Mataram. Yang kalian katakan adalah hal-hal yang aneh-aneh. Siapakah sebenarnya kalian? Apakah kalian sengaja disusupkan oleh orang yang ingin berbuat jahat sebagaimana mereka yang menyerang kita semalam? Namun sebelum Sekar Mirah menjawab, seorang prajurit dari pasukan khusus menghampiri Sekar Mirah. Sambil mengangguk hormat prajurit itu berkata, Nyilurah dipanggil oleh Kilurah Agung Sedayu. Sekar Mirah pun mengangguk hormat pula sambil berkata, Baik. Katakan kepada Kilurah. Aku segera datang. Di mana Kilurah sekarang? Bersama Kang Jeng Pangeran Puger serta Kilurah Adi Peraya, prajurit itu pun meninggalkan Sekar Mirah yang berbenah diri sambil berkata, Kita pergi menemui Kakang Agung Sedayu, Rara. Aku di sini saja mbokayu. Sekar Mirah tidak mau meninggalkan Rara Wulan sendiri. Ia akan dapat menakut-nakuti para abdi perempuan itu. Karena itu, maka Sekar Mirah pun setelah membenahi pakaiannya segera menggandeng Rara Wulan sambil berkata, Kita pergi bersama-sama. Para abdi perempuan itu menjadi bingung. Seorang di antara mereka berkata, perempuan itu bukan abdi yang baru. Tetapi prajurit itu menyebut Nyilurah. Ya, prajurit itu pun bersikap hormat kepadanya, sekarang perempuan itu menghadap Kang Jeng Pangeran. Puger. Ia akan dapat berkata apa saja tentang kita. Apalagi perempuan yang seorang lagi, yang masih muda itu. Para abdi perempuan itu menjadi gelisah. Tetapi seorang di antara mereka berkata, nampaknya perempuan itu baik. Ia tidak akan membuat kesulitan pada orang lain. Ia tidak akan berkata apa-apa. Yang lain termangu-mangu. Dalam pada itu, Sekar Mirah dan Raraulan telah menghadap Kang Jeng Pangeran Puger yang ingin mendengar lebih banyak lagi cerita tentang kisah balintang serta tentang tongkat baja putih yang berada di tangan Sekar Mirah. Setelah berada di demat, kami pun harus memperhatikan gerakan orang yang sudah tidak mempunyai tujuan lagi itu. Kilurah, berkata Kang Jeng Pangeran Puger. Ya, Kang Jeng Pangeran, jawab Kilurah Agung Sedayu. Kisah balintang membenarkan segala care untuk mencapai maksudnya. Ia dapat berbuat apa saja tanpa menghiraukan tatanan hidup di antara sesama. Terima kasih atas segala keterangan kalian tentang kisah balintang serta tongkat baja putih itu. Aku ikut bersyukur bahwa Nyilurah Sekar Mirah itu bukan Nyilurah yang sebenarnya. Ketika berita tentang Nyilurah Agung Sedayu telah menyatukan diri dengan kisah balintang, hampir setiap orang di Mataram mempercayainya. Dengan demikian maka pada hari-hari pertamanya, Pangeran Puger harus sudah menyiapkan diri menghadapi gangguan yang mungkin timbul. Bahkan di perjalanan pun Kang Jeng Pangeran Puger sudah merasakan gangguan itu. Untunglah bahwa aku pergi ke Demak bersama Kilurah Agung Sedayu beserta keluarganya. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hamba hanya menjalankan tugas hamba, Kang Jeng Pangeran. Tetapi Nyilurah, Gelagah Putih dan istrinya, adalah penaga-tenaga sukarlah. Justru mereka ikut menentukan akhir dari pertempuran ini. Mereka pun merasa menjalankan kewajiban pula, Kang Jeng. Secara khusus, aku memang ingin mengucapkan terima kasih kepada Kilurah Agung Sedayu, yang meskipun menurut pernyataannya hanya menjalankan kewajiban. Tetapi menjalankan kewajiban dan menjalankan kewajiban kadang-kadang terdapat perbedaan pelaksanaan yang tajam. Juga kepada Nyilurah dan Gelagah Putih serta istrinya. Kami junjung tinggi penghargaan ini, Kang Jeng Pangeran, demikianlah mereka masih berbincang beberapa saat. Kemudian Nyilurah Agung Sedayu dan Raraulam pun mengundurkan dirinya dan kembali ke tempat para abdi. Tetapi sikap pasa abdi kepada mereka sudah jauh berubah. Bahkan sebagian dari mereka merasa lebih baik menyingkir saja. Tetapi seorang abdi yang sudah separuh baya mendekati Sekar Mirah dan Raraulan. Dengan lembut abdi itu bertanya, Nyilurah, siapakah sebenarnya Nyilurah itu? Kami ingin mengetahuinya agar kami bersikap benar terhadap Nyilurah. Mungkin selama ini sikap kami tidak pada tempatnya. Tetapi sebenarnya lah kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya kurang memahami siapakah sebenarnya Nyilurah itu. Aku tahu, Nyilurah. Karena itu kami sama sekali tidak merasa tersinggung. Tetapi Nyilurah belum mengatakan siapa Nyilurah itu sebenarnya. Yang benar, yang menjadi Lurah adalah suamiku. Bukan aku. Sama saja, Nyilurah. Aku adalah istri Kilurah Agung Sedayu, yang memimpin para prajurit dari pasukan khusus yang mengawalkan jeng Pangeran Puger. Tetapi kenapa Nyilurah ikut pula dalam perjalanan yang panjang dan berat ini? Aku mempunyai tugas untuk menyerai iring-iringan ini bersama para abdi. Seharusnya Nyilurah tidak berada di antara para abdi, aku merasa lebih mapan berada di antara para abdi. Karena sebenarnya lah tugas kami akan lebih mapan pula jika kami lakukan dari antara para abdi. Nyilurah. Aku mewakili kawan-kawanku yang karena ketidaktauannya, mungkin telah membuat Nyilurah kurang berkenan di hati. Tidak. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak merasa tersinggung. Terima kasih atas sikap Nyilurah. Sekar Mirah tersenyum. Ditepuknya bahu abdi perempuan yang sudah separoh baya itu, sambil berkata, katakan kepada kawan-kawanmu, bahwa sikap mereka tidak perlu berubah. Jika mereka kemudian menjauhi kami, maka kami akan merasa bersedih dan kesepian. Baik, Nyilurah. Aku akan mengatakan kepada mereka. Namun ketika Emban yang sudah separoh baya itu menemui kawan-kawannya, ternyata seorang kawannya telah mendapat cerita baru dari seorang prajurit. Nyilurah Sekar Mirah dengan tongkat baja putihnya, serta Raraulan telah membunuh seorang di antara para penjahat yang berilmu tinggi. Tanpa mereka berdua, maka tentu telah jatuh korban di antara para abdi, karena beberapa orang di antara para perampok itu telah naik ke pendapa dan mengancam dengan pedangnya untuk membunuh perempuan-perempuan yang tertidur nyenyak. Kalian harus mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua berkata abdi perempuan yang sudah separoh baya itu. Tetapi masih ada rasa segan pada para abdi. Mereka justru merasa bersalah, karena mereka telah menunjukkan sikap yang kasar kepada mereka berdua. Tetapi seorang di antara para abdi itu berkata, bukankah sejak tadi aku sudah bilang, bahwa mereka adalah perempuan yang baik. Mereka tidak akan membuat kesulitan pada orang lain. Meskipun demikian, para abdi itu tidak dengan serta merta datang kepada Sekar Mirah dan Raraulan untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi mereka masih saja dibayangi oleh perasaan bersalah. Namun lambat laun, satu persatu mereka telah menemui Sekar Mirah dan Raraulan untuk minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Sekar Mirah setiap kali berkata kepada mereka, sikap kalian jangan berubah. Aku senang berada di antara kalian. Sikap kalian yang lugu dan tidak berpura-pura, membuat kami seakan-akan berdiri di depan pintu yang terbuka, sehingga dada kami terasa lapang. Sikap kalian tidak jauh berbeda dengan sikap tetangga-tetanggaku di tanah perdikan menoreh, para abdi itu mengerutkan dahinya. Mereka tidak mengerti maksud Sekar Mirah. Namun mereka mengangguk-angguk mengiakan. Dalam pada itu, Kang Jeng Pangeran Puger terpaksa bermalam dua malam di padukuhan itu. Setelah malam kedua, maka pagi-pagi benar Kang Jeng Pangeran Puger dan keluarganya, para pengawal serta para prajurit dari pasukan khusus itu pun telah siap. Segala macam perkakas yang dipergunakan selama mereka berkemah di banjar itu, telah dibersihkan dan ditata di dalam pedati yang khusus. Sepasang lembu telah dipasang di setiap pedati. Kuda yang dibawa telah siap pula. Ketika Ki Bekel menawarkan bahan makanan untuk bekal dalam perjalanan, Kang Jeng Pangeran Puger berkata, Bekal kami sudah cukup Ki Bekel. Terima kasih. Mungkin lain kali kami akan singgah lagi di padukuhan ini. Pada saat matahari terbit, maka iring-iringan itu pun mulai bergerak. Kang Jeng Pangeran Puger serta beberapa orang pengawal, beberapa orang pemimpin kelompok dan orang-orang tertentu duduk di atas punggung kuda mereka, sementara yang lain berjalan kaki di antara pedati-pedati yang merangkak seperti siput. Kita hari ini masih belum akan dapat mencapai demat, berkata Pangeran Puger kepada para puteri. Kita masih harus bermalam di jalan lagi ya. Apa boleh buat? Seorang puteri berdesis, perjalanan yang sangat berat. Namun Kang Jeng Pangeran Puger pun menjawab, kita pergi ke tanah harapan. Perjalanan kita memang berat. Ini adalah laku untuk mencapai gegayuhan, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Tanpa kesediaan untuk menjalani laku, maka hidup kita tidak akan berubah. Kita tidak akan mendapatkan yang lebih baik. Demikianlah iring-iringan berjalan lamban di jalan-jalan yang berdebu. Sekali-sekali roda salah satu di antara pedati-pedati itu terperosok kelekuk yang agak dalam di pinggir jalan, sehingga beberapa orang harus membantu mendorong. Beberapa orang abdi perempuan yang duduk di pedati tersendiri, juga mulai mengeluh. Mereka sudah merasa sangat letih. Selain perjalanan yang panjang dan berat, mereka masih juga harus melayani para puteri. Kadang-kadang mereka merasa iri kepada para dayang yang seakan-akan tidak pernah melakukan kerja apa-apa sebagaimana para puteri kecuali sekali-sekali melayani para puteri yang menjadi momongannya. Sementara itu Sekar Mirah dan Raraulan tetap berada di antara para abdi perempuan. Diurutan paling belakang adalah pedati-pedati yang membawa bahan makan di perjalanan serta beberapa peralatan untuk menyiapkan minuman serta makanan. Gelagah putih lebih senang berada di antara para prajurit yang bertugas menyediakan bahan, alat dan perlengkapan serta para prajurit yang bertugas untuk menyiapkan makan dan minum. Sekali-sekali para prajurit itu masih saja ada yang ingin naik ke punggung kuda gelagah putih yang besar dan tegar itu. Sedangkan gelagah putih sendiri justru lebih banyak berjalan kaki. Sekali-sekali gelagah putih duduk di belakang salah satu di antara pedati yang membawa bekal di perjalanan, justru membelakangi arah perjalanan mereka. Sedikit lewat tengah hari, iring-iringan itu pun berhenti. Mereka menemukan sebuah tempat yang sejuk di sebuah padang perdu yang luas yang berbatasan dengan hutan yang lebat. Jangan meninggalkan kelompok masing-masing, perintah para pengawal kepada para dayang dan abdi perempuan, di hutan itu tentu masih terdapat binatang buas. Tetapi jika kalian tetap berada di antara kelompok masing-masing, kalian tidak usah merasa cemas. Para pengawal dan para prajurit akan melindungi kalian. Di saat iring-iringan itu beristirahat, maka para prajurit yang harus menyedihkan makanan dan minuman itu justru menjadi sibuk. Kang Jeng Pangeran Puger telah memerintahkan beberapa orang abdi perempuan untuk membantu mereka, agar tugas para prajurit itu menjadi lebih cepat dan lebih ringan. Setelah istirahat beberapa saat, serta setelah semua orang di dalam iring-iringan itu makan dan minum secukupnya, maka iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke demak. Tetapi seperti yang sudah diperhitungkan, iring-iringan itu masih belum dapat mencapai demak ketika matahari menjadi semakin rendah. Menjelang senja iring-iringan itu berhenti. Mereka tidak berhenti di padukuhan, tetapi mereka berhenti sebuah hadipadang rumput yang agak luas. Dibatas oleh padang perdu yang tidak terlalu luas, membujur hutan yang masih lebat pula. Tetapi seperti ketika, jangan takut. Para pengawal dan para prajurit akan melindungi kalian dari segala gangguan. Dari orang-orang jahat dan dari binatang buas. Meskipun demikian, ketika malam turun, para putri, para dayang dan abdi perempuan, tidak segera dapat tidur. Alangkah banyaknya nyamuk hutan yang merubungi tubuh mereka. Nyamuk-nyamuk itu berdesing mengitari telinga mereka, menggigit kulit mereka dengan semena-mena. Menjelang tengah malam, mereka mendengar raum yang keras dari hutan di sebarang perdu. Seorang abdi perempuan berdesis, saura apa itu? Sekar merah yang masih saja berada di antara para abdi perempuan itulah yang menjawab, Aum seekor harimau yang lapar. Apakah harimau itu tidak datang kemari jika diketahuinya di sini banyak orang? Harimau itu justru akan menjauh. Harimau juga tidak senang melihat perapian padang rumput itu. Kalau harimau itu mengajak kawan-kawannya, Sekar mirah tersenyum. Katanya, bukan kita juga punya banyak kawan di sini? Perempuan itu pun terdiam. Tetapi ia tidak segera berbaring di atas tikar yang digelar di antara dua buah pedati. Tidurlah, berkata Sekar mirah. Aku tidak terbiasa tidur di tempat terbuka seperti ini. Angin malam yang dingin. Embun yang turun membasahi selimutku. Apakah kau akan tidur di pedati ya? Baiklah. Tetapi hati-hati. Lebih baik kau berada agak ke depan. Perempuan itu pun kemudian naik ke pedati dan berbaring di dalamnya. Namun beberapa saat kemudian ia pun turun lagi. Tetapi ia tidak terbaring di atas tikar yang memang terasa dingin oleh embun. Tetapi perempuan itu duduk bersandar roda pedati. Kenapa kau turun? Aku justru menjadi semakin gelisah. Tidurlah. Aku akan tidur bersandar roda pedati. Ia terdiam sejenak. Namun kemudian katanya, kenapa kita tidak menggelar kain panjang dan mengkaitkannya dengan dua atap pedati di sebelah menyebelah seperti para dayang itu? Ya, kenapa? Kawan-kawanku agaknya menjadi sangat letih sehingga begitu saja mereka menjatuhkan tubuhnya dan tidur nyenyak. Selain perjalanan panjang, kami harus membantu menyelenggarakan minuman dan makanan. Sedangkan para dayang tidak. Sekar Mirah tertawa. Katanya, sudahlah. Tidurlah. Besok kau harus melanjutkan perjalanan yang melelahkan ini. Mungkin kita masih memerlukan waktu sehari penuh. Abdi perempuan itu mengangguk. Namun ia pun bertanya pula, apakah Nyilurah sendiri tidak tidur? Aku juga akan segera tidur. Abdi itu mencoba memejamkan matanya sambil bersandar roda pedati. Ia sadar bahwa roda pedati itu tidak terlalu bersih. Tetapi ia merasa lebih baik bersandar daripada berbaring di tikar yang asah oleh embun. Sebenarnya lah bahwa bukan hanya abdi perempuan itu saja yang sulit tidur malam itu. Beberapa orang dayang dan bahkan para puteri yang juga tidak segera dapat tidur, meskipun mereka telah membentangkan kain yang dikaitkan pada pedati di sebelah menyebelah. Kemudian menutup bagian bawah pedati dengan kain pula, sehingga menjadi lebih rapat. Sementara para pengawal berada di sekeliling mereka. Malam itu gelagah putih beserta para prajurit yang bertugas di dapur serta persediaan bekal dan perlengkapan itu telah membuat perapian pula untuk melawan dingin. Ternyata mereka pun langsung tertidur nyenyak. Seorang di antara mereka sempat berdesis, Biarlah para prajurit dari pasukan khusus itu mengawasi pedati-pedatiku. Aku akan tidur. Nanti, pada saat semuanya masih tertidur pulas, aku sudah hasur bangun menyalakan api untuk merebus dan menanap nasi. Apakah kita masih mempunyai persediaan lauk bertanya seorang kawannya? Bukankah serundeng dan empal itu masih cukup untuk pagi ini dan siang nanti? Tidak. Dendeng ragi itu hanya cukup untuk pagi ini, gampang. Nanti siang aku akan menyembelih kau. Kawannya tidak menjawab. Tetapi ia pun memejamkan map tanya. Gelagah putih pun tejah tertidur pula di antara mereka. Seperti para prajurit itu, gelagah putih pun percayakan pengamanan lingkungan perkemahan itu kepada para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin itu kepada para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Kelurah Agung Sedayu. Sebenarnya lah para prajurit tidak menjadi lengah. Masih ada kemungkinan kisah balintang yang sakit hati karena kegagalannya ingin menembus kekalahannya. Mereka sudah tahu seberapa besar kekuatan para pengawal Kang Jeng Pangeran Puger. Namun agaknya kisah balintang tidak mampu mengumpulkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang telah dihancurkan oleh para prajurit dari pasukan khusus itu. Terutama orang-orang yang berilmu tinggi yang akan dapat mengimbangi orang-orang yang berilmu tinggi yang berada di dalam iring-iringan itu. Jika kisah balintang memaksakan diri, maka justru akan dapat menghancurkan dirinya sendiri. Karena itu, malam itu sama sekali tidak terjadi gangguan. Juga tidak ada binatang buas yang tersesat ke padang rumput yang menjadi terang oleh nyala oncor di beberapa tempat serta perapian hampir di setiap sudut perkemahan. Di dini hari, para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum telah bangun. Sambil menguap seorang berkata, enaknya mereka yang masih tidur nyenyak. Namun terdengar gelagah putih yang juga sudah terbangun menjawab, kau lihat yang berjaga-jaga di dekat perapian itu. Ia sudah bangun sejak sedikit lewat tengah malam. Tetapi ia sudah sempat tidur nyenyak sebelumnya, apakah kau belum sempat tidur? Prajurit itu menguap. Kawannya lah yang menyahut, pokoknya kita lakukan tugas kita masing-masing dengan baik. Nah, aku setuju. Prajurit yang mengeluh itu tidak menjawab. Tetapi mereka pun kemudian mengambil kelenting dan pergi ke tebing sungai, tidak jauh dari perkemahan mereka. Namun karena hari masih gelap, mereka terpaksa berjalan perlahan-lahan dan sangat berhati-hati. Di tebing sungai yang berbatu padas itu terdapat sebuah belik kecil yang airnya bening. Dari belik itulah para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum mengambil air untuk keperluannya. Ketika Fajar menyingsing, maka para abdi perempuan pun telah bangun pula. Beberapa orang di antara mereka, justru termasuk Raraulan dan Sekar Mirah telah pergi membantu para prajurit yang menyiapkan makan dan minum bagi iring-iringan itu. Sudahlah Nyilurah dan Raraulan. Biarlah yang lain saja membantu kami. Tidak apa-apa. Kami sudah terbiasa melakukannya, tetapi kamilah yang merasa tidak enak. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, lupakan siapa aku. Kita bekerja bersama-sama. Ternyata Raraulan pun cekatan pula. Ia sudah terbiasa kerja di dapur. Tetapi melayani sekian banyak orang, Raraulan masih juga agak merasakan kecanggungan karena segala sesuatunya nempak terlalu banyak. Seorang prajurit sempat berbisik di telinga gelagah putih, beruntung kau mendapat istri seperti itu. Kenapa? Cantik, rajin, cekatan dan lebih dari itu, berilmu tinggi. Sulit untuk mencari istri seperti Raraulan. Gelagah putih tersenyum. Katanya, karena itu aku merasa bersyukur. Tetapi setiap orang mempunyai ukuran keberuntungannya masing-masing. Apakah kau tidak berasa beruntung? Sudah aku katakan, aku merasa sangat bersyukur. Prajurit itu pun kemudian berkata, Tolong, carikan aku istri seperti istrimu. Apakah kau belum beristri? Sudah. Tetapi istriku dibawa orang. Istriku menyesal bahwa ia bersuamikan orang prajurit. Ternyata ia lebih senang istri seorang yang kaya. Istrimu tidak setia? Ya. Tetapi bukan salahnya. Kami dijodohkan oleh orang tua kami. Sejak semula sudah ada tanda-tanda bahwa istriku tidak dapat menerima aku. Gelagah putih menepuk bahunya. Katanya, pada suatu hari kau akan mendapatkan seorang istri yang setia. Yang mencintaimu dan tidak memperbandingkan cintanya dengan kekayaan. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja matanya tertambat kepada seorang abdi perempuan yang masih muda, cantik dan wajahnya nampak cerah. Senyungnya selalu memayang di bibirnya, meskipun ia harus bekerja keras. Gelagah putih sempat melihat kerut di dahinya. Namun kemudian, gelagah putih itu meninggalkan pergi, sementara prajurit itu menjadi sibuk justru bersama perempuan yang masih muda itu. Sebentar lagi mereka harus melayani para prajurit yang akan makan pagi sebelum mereka berangkat. Namun sebelum itu, para abdi perempuan harus menyiapkan dan melayani Kang Jeng Pangeran Puger, para putri serta dayang-dayang. Ketika cahaya matahari telah mulai membayang di langit, maka segala sesuatunya sudah siap. Segala macam perabot dan peralatan yang dipergunakan sudah disimpan di dalam pedati. Kang Jeng Pangeran Puger sempat melihat peti-peti yang diselubungi dengan kain hitam yang dijaga secara khusus oleh para pengawal pilihan. Bukan hanya sekedar melihat peti-petinya, tetapi juga membuka peti-peti itu untuk melihat isinya. Mudah-mudahan hari ini kita sampai ke demak, berkata Kang Jeng Pangeran Puger. Mudah-mudahan pangeran, sahutki lurah adipraya. Jika tidak ada hambatan apa-apa, agaknya kita akan dapat sampai ke demak meskipun sedikit lewat senja, berkata ke lurah agung sedayu. Pada saat matahari terbit, maka iring-iringan itu pun mulai bergerak. Di hadapan mereka terbentang hutan yang lebat, sehingga untuk bebercuparatus patok, mereka akan menelusuri jalan di pinggir hutan itu. Mereka memang dapat memilih jalan lain yang lebih baik dan tidak terlalu dekat dengan sarang binatang buas, tetapi jalan itu akan menjadi lebih jauh. Mereka yang berada di dalam iring-iringan itu pun yakin, bahwa binatang buas di hutan itu tidak akan mengganggu iring-iringan itu. Perjalanan itu memang perjalanan yang berat dan melelahkan. Beberapa orang puteri, dayang dan bahkan para abdi perempuan, tidak tahan duduk di dalam pedati yang merambat dengan lambannya. Punggung mereka terasa pegal-pegal dan bahkan rasa-rasanya seisi perut mereka terguncang-guncang. Karena itu mereka telah turun dari pedati dan berjalan kaki di dalam iring-iringan yang terhitung panjang itu. Tetapi berjalan kaki pun mereka tidak tahan terlebih lama. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah minta untuk naik kembali ke dalam pedati. Ketika matahari menjadi semakin tinggi dan kemudian mencapai puncak langit, maka hampir tidak seorang pun di antara para puteri, dayang-dayang dan abdi perempuan yang tidak mengeluh. Keringat membasahi tubuh mereka, bahkan pakaian mereka. Sementara itu Kang Jeng Pangeran Puger masih duduk di atas punggung kudanya. Demikian pula beberapa orang pengawal. Di lingkungan para prajurit, beberapa orang pemimpin kelompok serta Agung Sedayu sendiri juga duduk di alas punggung kudanya. Sedangkan di iring-iringan bagian belakang, yang duduk di punggung kuda gelagah putih justru seorang di antara para prajurit yang bertugas di dapur. Sekali-sekali prajurit itu mempercepat derap kaki kudanya. Melampaui beberapa orang prajurit dari pasukan khusus. Bahkan melampaui kilurah Agung Sedayu. Beberapa lama prajurit itu berkuda di sebelah pedati yang membawa para abdi perempuan. Seorang di antara mereka adalah seorang perempuan yang masih muda dan cantik, ramah dan sekali-sekali tersenyum kepadanya. Prajurit itu menengadahkan dadanya. Namun kemudian ia menyadari, bahwa kuda yang dipergunakan itu adalah kuda gelagah putih yang besar dan tegar. Karena itu, maka ia pun kemudian telah minggir dan membiarkan iring-iringan itu berlalu. Ketika kilurah Agung Sedayu lewat di hadapannya, ia pun tersenyum sambil berkata, Minta pada lurahmu agar kau dibelikan kuda sebesar itu. Rasa-rasanya di Mataram, selain milik istana, tidak ada kuda sebesar dan setegar ini, jawab prajurit itu. Kilurah Agung Sedayu tertawa. Katanya, tapi gelagah putih mempunyainya. Tentu kuda ini didapatnya dari lingkungan istana. Kilurah tidak menjawab lagi. Ia masih saja tertawa ketika kudanya meninggalkan prajurit itu. Sedikit lewat tengah hari, iring-iringan itu pun berhenti seperti hari-hari yang lewat. Para prajurit Abdi merasa sudah sangat letih. Diteriknya sinar matahari, iring-iringan itu berhenti di sebuah padang perdu. Ada beberapa batang pohon besar yang tumbuh di padang itu. Para prajurit dari pasukan khusus pun beristirahat berkelompok di bawah rindangnya pohon-pohon yang besar itu. Agaknya di hari terakhir itu mereka tak menemui hambatan. Para prajurit memang sudah meyakini bahwa para pengikut kisah balintang tidak akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan iring-iringan itu serta mengambil benda-benda berharga serta perhiasan yang ada di dalam iring-iringan itu. Mereka tidak akan sempat menghubungi dan mengumpulkan orang-orang berilmu tinggi untuk melawan para pemimpin iring-iringan ini setelah beberapa orang berilmu tinggi yang datang bersama Kidang Limpat telah dibinasakan. Demikianlah setelah beristirahat beberapa lama, maka iring-iringan itu mulai bergerak lagi. Beberapa orang perempuan yang ada di dalam iring-iringan itu hampir tidak tahan lagi. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi sakit dan muntah-muntah. Tetapi di dalam iring-iringan itu juga terdapat seorang tabib dengan dua orang pembantunya untuk merawat mereka yang sakit di perjalanan. Matahari yang sudah berada di sisi barat langit, semakin lama menjadi semakin rendah. Sinamya pun menjadi semakin lunak. Kita akan memasuki demak hari ini, berkata pangeran puger yang berkuda di depan iring-iringan itu. Hamba pangeran, sahutki adi peraya yang lukanya masih terasa. Dengan sorot metu yang berkilat-kilat pangeran puger memandangi jalan panjang di hadapannya. Jalan yang menuju ke tempatnya yang baru. Tempat yang memberinya harapan bagi masa depan. Kita memang harus bersedia menjalani laku untuk mencapai tataran yang lebih baik hidup kita, berkata pangeran puger. Hamba pangeran. Memang semua gegayuhan harus dicapai dengan laku. Jika kita tidak berbuat apa-apa, maka perubahan tidak akan terjadi pada diri kita. Tidak ada yang dapat dicapai, karena gegayuhan itu tidak akan datang sendiri kepada kita. Itulah sebabnya aku bersedia menjalani laku ini, karena aku melihat masa depan yang lebih baik bagiku dan keluargaku daripada aku tetap berada di Mataram. Di Mataram aku tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sikapku sendiri. Aku tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Tetapi tentu berbeda setelah aku berada di demat. Aku adalah seorang Adipati dengan segala hak dan wawenangnya. Kilurah Adipraya mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa keluarga Kang Jeng Pangeran Puger telah melakukan perjalanan yang berat dan melelahkan. Bahkan bahaya telah mengintai pula di sepanjang jalan. Jika saja perjalanan itu tidak dipersiapkan dengan baik, serta dikawal oleh sekelompok prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Kilurah Agung Sedayu, maka kemungkinan buruk telah terjadi atas keluarga Kang Jeng Pangeran Puger itu. Seandainya saja Kang Jeng Pangeran Puger mengandalkan para pengawal yang dipimpin oleh Kilurah Adipraya, maka harta kekayaan serta perhiasan yang dikenakan oleh para puteri itu tentu sudah dirampas oleh sekelompok pejahat. Malahan akan dapat terjadi hal yang lebih buruk lagi. Mungkin saja para perampok itu telah membawa seorang dua orang abdi perempuan atau dayang-dayang. Bahkan mungkin seorang atau dua orang puteri dari keluarga Kang Jeng Pangeran Puger itu. Dalam pada itu, Pangeran Puger telah memerintahkan dua orang pengawalnya untuk mendahului perjalanannya. Mereka harus menemui pemimpin demat yang akan menerima kedatangan Pangeran Puger, yang sebelumnya telah menerima perintah dari Mataram. Mereka adalah Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer. Ternyata Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer tidak hanya menunggu kedatangan Pangeran Puger. Demikian mereka menerima kedua orang utusan Kang Jeng Pangeran Puger yang datang berkuda mendahului iring-iringan yang berjalan lamban itu. Mereka telah menyiapkan sekelompok prajurit untuk menyongsong kedatangan Kang Jeng Pangeran Puger yang akan menjadi penguasa tertinggi di demat. Sekelompok prajurit itu pun segera meninggalkan kota. Didahului oleh kedua orang utusan Kang Jeng Pangeran Puger. Sekelompok prajurit itu menyongsong iring-iringan yang bergerak dengan lamban itu. Dalam pada itu ketika matahari menjadi semakin rendah, maka iring-iringan itu menjadi semakin dekat dengan tujuan. Kang Jeng Pangeran Puger memutuskan bahwa iring-iringan itu tidak akan berhenti untuk beristirahat lagi. Meskipun malam turun, mereka akan berjalan terus sehingga sampai ke demat. Kita akan memaksa diri untuk berjalan terus. Kita akan berhenti dan beristirahat setelah kita berada di demat. Sebenarnya tidak ada masalah bagi para prajurit dari pasukan khusus. Tetapi para putri, dayang-dayang dan abdi perempuan ternyata sudah menjadi sangat letih. Meskipun demikian, Kang Jeng Pangeran Puger sudah memberikan perintah bahwa mereka tidak akan berhenti, sehingga karena itu maka betapapun letihnya, namun iring-iringan itu berjalan terus menuju demat. Ketika Senja turun, para putri hampir tidak dapat menahan diri lagi. Mereka merasa bagaikan diperang di dalam ruangan sempit yang pengap. Tubuh mereka terasa bagaikan berminyak. Debu yang tebal melekat di pakaian bahkan di kulit mereka yang basah oleh keringat. Tetapi mereka harus bertahan. Menurut Kang Jeng Pangeran Puger, demak sudah dekat di hadapan mereka. Kang Jeng Pangeran Puger dan Kilurah Adi Praya terkejut ketika mereka melihat dalam keremangan Senja sekelompok orang yang datang dari arah yang berlawanan. Karena itu, maka Kang Jeng Pangeran Puger itu pun segera memerintahkan seorang pengawal yang berkuda di belakangnya untuk memanggil Kilurah Agung Sedayu. Hamba Pangeran, berkata Kilurah Agung Sedayu ketika ia sudah berada di belakang Kang Jeng Pangeran Puger. Kilurah! Kau lihat iring-iringan itu Hamba Pangeran. Aku ingin tahu, siapakah mereka itu? Apakah mereka akan mengganggu kita atau tidak? Hamba Pangeran! Hamba akan memerintahkan dua orang prajurit untuk melihat mereka. Agung Sedayu pun kemudian telah memerintahkan dua orang pemimpin kelompok yang berkuda untuk melihat, siapakah orang-orang yang berjalan ke arah yang berlawanan dengan iring-iringan itu. Sejenak kemudian dua orang pemimpin kelompok di dalam pasukan Kilurah Agung Sedayu melarikan kuda mereka menyongsong sekelompok orang yang nampak dalam keremangan senja itu. Seorang di antara kedua orang itu berkuda di depan. Sedangkan yang seorang lagi agak di belakang. Sementara itu, Kilurah Agung Sedayu yang berhati-hati itu segera memerintahkan pasukannya untuk bersiaga. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Beberapa orang prajurit dari pasukan khusus itu telah mengambil tempat justru di paling depan, mendahului Kang Jeng Pangeran Puger dan Kilurah Adipaya. Kilurah Agung Sedayu lah yang kemudian berada di paling depan. Dengan ketajaman penglihatannya, Agung Sedayu mengamati apa yang terjadi atas kedua orang prajuritnya yang menyongsong sekelompok orang yang datang dari arah yang berlawanan itu. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu melihat kedua orang prajuritnya itu melarikan kuda mereka kembali ke iring-iringan yang berjalan lamban itu. Demikian kedua orang itu berhenti beberapa langkah di hadapan Kilurah Agung Sedayu, seorang di antara mereka berkata, Kilurah, mereka adalah para prajurit dari demak yang dipimpin oleh Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer. Mereka datang untuk menyambut kedatangan Kang Jeng Pangeran Puger. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ternyata yang datang itu bukan ancaman bagi Kang Jeng Pangeran Puger. Meskipun demikian, Kilurah Agung Sedayu tetap berhati-hati. Dipersilahkannya Kang Jeng Pangeran Puger dan Kilurah Adi Praya untuk tampil di paling depan. Namun Kilurah Agung Sedayu berada dekat sekali di belakang Kang Jeng Pangeran Puger. Sementara itu, beberapa orang prajuritnya berjalan di sebelah-menyebelah. Mungkin mereka benar-benar sekelompok prajurit yang akan menyambut kedatangan Kang Jeng Pangeran Puger yang dipimpin oleh Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer. Tetapi mungkin mereka justru orang-orang yang mengaku aku saja, Pangeran. Aku mengerti Kilurah Agung Sedayu. Aku akan berhati-hati. Tetapi aku pernah mengenal orang yang bernama Kitu Menggung Gending, karena orang itu pernah datang menghadap ke Mataram pada saat-saat aku ditetapkan menjadi Adi Pati di Demak. Hamba Pangeran, sahut Kilurah Agung Sedayu. Beberapa saat kemudian, Kang Jeng Pangeran Puger memerintahkan iring-iringan itu benar-benar berhenti. Bersama Kilurah Adi Praya dan Kilurah Agung Sedayu, Kang Jeng Pangeran Puger menerima dua orang pemimpin dari sekelompok prajurit yang menyongsongnya. Ternyata menurut pengenalan Kang Jeng Pangeran Puger, seorang di antaranya benar-benar orang yang bernama Kitu Menggung Gending. Kitu Menggung Gending dan seorang yang bersamanya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Kitu Menggung Panjer telah meloncat turun dari kudanya. Sambil menyembah Kitu Menggung Gending pun berkata, hormat kami bagi Kang Jeng Pangeran Puger. Terima kasih, Kitu Menggung. Aku merasa mendapat kehormatan yang besar, bahwa Kitu Menggung berdua bersedia menyongsong kedatangan kami. Bukankah sudah menjadi kewajiban kami, Kang Jeng Pangeran? Sekarang, marilah kita lanjutkan perjalanan. Aku dan terutama para putri sudah merasa sangat letih. Semakin cepat kita sampai, maka semakin cepat pula mereka dapat beristirahat. Marilah Pangeran. Silahkan. Kami akan mengiring di belakang iring-iringan ini. Sejenak kemudian, iring-iringan itu pun mulai bergerak lagi. Para putri sudah sedikit merasa tenang, karena mereka tahu bahwa Demak memang sudah menjadi semakin dekat. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu telah memasuki kota Demak. Ternyata berita tentang kedatangan Kang Jeng Pangeran Puger itu telah tersebar, sehingga ketika iring-iringan itu lewat, berdesak-desakan rakyat Demak menyambut di sepanjang jalan. Pangeran Puger yang berkuda di paling depan melamaikan tangannya kepada rakyat yang tanpa diperintah, telah berjongkok sambil menyembah titik meskipun dengan carry yang kurang tertib. Namun yang mereka lakukan adalah pertanda kesediaan mereka menerima kehadiran Kang Jeng Pangeran Puger untuk menjadi pemimpin mereka. Para putri, dayang-dayang dan para abdi dalam yang letih itu menjadi sedikit terhibur melihat sambutan yang hangat itu. Sementara itu, beberapa orang laki-laki agaknya memang mendapat pesan, berdiri di sebelah menyebelah jalan sambil membawa oncor. Meskipun malam sudah turun, namun jalan-jalan yang mereka lewati menjadi terang-benderang. Bahkan anak-anak pun telah membawa oncor jarak yang dirangkai dengan lidi. Justru karena anak-anak itu selalu bergerak dan bahkan berlari-lari, mereka telah membuat suasana menjadi semakin semarak. Oncor-oncor jarak yang kecil-kecil itu menjadi bagaikan kunang-kunang raksasa yang berterbangan. Beberapa saat kemudian, iring-iringan itu telah melewati alun-alun. Kemudian memasuki pintu gerbang dalam kadipaten. Dalam kadipaten demek itu nampak demikian cerahnya. Di mana-mana terdapat lampu minyak dan oncor yang menyala. Para prajurit sudah bersiaga di pintu gerbang dan sudut-sudut kadipaten. Perlahan-lahan iring-iringan itu memasuki halaman dalam kadipaten. Rasa-rasanya jantung para putri, dayang dan abdi perempuan itu bagaikan disiram dengan titik-titik embun setelah berjemur di teriknya matahari, demikian mereka memasuki halaman dalam kadipaten. Kang jeng pangeran puger masih duduk di punggung kudanya sesaat. Kilurah Adipraya dan para pengawal yang berkuda, demikian pula Kilurah Agung Sedayu serta para pemimpin kelompok pasukannya telah meloncat turun dan demikian mereka memasuki pintu gerbang halaman. Terasa dada Kang jeng pangeran puger tergetar. Di hadapannya itu berdiri bukan saja sebuah rumah yang besar dan memiliki nilai garapan yang sangat baik, tetapi lebih dari itu. Kang jeng pangeran puger merasa bahwa ia sudah berada di tanah harapan yang diidamkannya. Dalam pada itu, maka para putri, dayang-dayang dan para abdi perempuan telah berebut turun pula dari pedati. Sambil menggeliat mereka memandang dalam kadipaten demik itu dengan wajah yang ceria. Akhirnya pangeran puger pun turun pula dari kudanya. Sementara beberapa orang yang bertugas untuk menerima keluarganya Kang jeng pangeran puger itu telah siap di tangga pendapa. Segala sesuatunya telah dipersiapkan, Kang jeng pangeran, berkata Kitu menggung gending, namun tidak akan sama dengan dalam kapangeranan di Mataram. Aku mengagumi rumah ini, Kitu menggung, sahut Kang jeng pangeran puger, rumah ini adalah rumah yang besar, pantas dan baik. Ciri-ciri khusus dari daerah ini nampak jelas. Ukiran yang rumit pada tiang-tiangnya, pada uleng, pada gebiok serta pintu-pintunya. Terlalu sederhana dibandingkan dengan istana di Mataram. Tidak, Kitu menggung. Rumah ini sangat baik bagiku. Sebelumnya aku pernah datang ke rumah ini. Tetapi agaknya rumah ini baru saja dibenahi, sehingga nampak jauh lebih baik dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Sekarang, kami persilahkan Kang jeng pangeran masuk dan memeriksa ruang-ruangnya serta isinya. Mungkin ada yang tidak berkenan, sehingga sempat digeser sehingga sesuai dengan kehendak Kang jeng pangeran serta para puteri yang akan menghuni dalam kadipatan ini. Kang jeng pangeran puger pun kemudian mengajak beberapa orang puteri untuk naik ke pendapat dan langsung masuk ke ruang dalam. Sementara itu para dayang dan para abdi perempuan yang merasa sangat letih, langsung menjatuhkan dirinya duduk di tangga pendapat sambil menjulurkan kaki mereka. Beberapa orang sibuk memijit-mijit kakinya sendiri yang terasa sangat tegang. Sementara itu Kang jeng pangeran puger yang melihat-lihat keadaan dan suasana di dalam kadipatan itu setiap kali menarik naf panjang sambil mengangguk-angguk. Semuanya tertata dengan sangat baik. Perabot-perabot yang ternyata sudah lengkap terletak di tempat yang menurut Kang jeng pangeran puger sudah mapan. Mungkin ada satu-dua perabot yang masih harus digeser. Tetapi tidak terlalu banyak. Namun para puteri yang letih itu tidak begitu berminat lagi untuk melihat-lihat sampai ke bagian belakang dalam kadipatan itu. Kang jeng pangeran puger yang mengerti bahwa para puteri itu sangat letih berkata kepada Kitu Menggung Gending, mereka sudah sangat letih. Mereka perlu segera beristirahat, silahkan, pangeran. Permadani sudah digelar di ruang tengah. Atau jika ingin beristirahat di Serambi samping menghadap kelongkangan, telah disediakan pula tempat yang barangkah udaranya akan terasa lebih segar. Demikianlah para puteri itu pun segera pergi ke Serambi menghadap kelongkangan. Di bawah cahaya lampu yang terang-benderang, mereka duduk di tempai yang terbuka. Udara memang terasa segar. Angin semilir menggoyang daun pohon bunga di longkangan yang telah digarap menjadi petamanan yang asri. Kembang soka yang berwarna merah muda yang sedang mekar di setiap ujung ranting-rantingnya telah membayangi lembar-lembar daunnya yang hijau. Sedangkan di sudut kembang ceplok piring yang putih bersih menyebarkan bau yang harum menusuk hidung. Para dayang pun segera dipanggil untuk berada di Serambi pula. Sementara itu para abdi perempuan masih duduk di tangga pendapa sambil memijit-mijit betis mereka yang terasa tegang. Namun mereka tidak sempat beristirahat terlalu lama. Sejenak kemudian, mereka pun telah dipanggil. Tidak untuk ikut beristirahat di Serambi, tetapi mereka diminta membantu menghidangkan minuman hangat kepada para puteri dan dayang-dayang yang ada di Serambi. Namun, ikut bersama mereka Sekar Mirah dan Rara Wulan. Ketika abdi perempuan yang sudah separuh baya berusaha mencegahnya. Sekar Mirah berdesis, biarlah aku tetap berada di antara kalian. Sementara itu, di belakang, beberapa orang pengawal telah menghidangkan minuman pula bagi kawan-kawan mereka. Para prajurit yang biasanya bertugas menyediakan makan dan minuman, malam itu duduk di bawah sebatang pohon sawo. Beberapa orang prajurit sibuk menghidangkan minuman hangat bagi para prajurit yang mengawalkan jeng pangeran puger, termasuk para prajurit yang biasanya menyediakan minuman dan makan itu. Termasuk di antara mereka adalah para prajurit yang menyiapkan bekal dan peralatan serta gelagah putih. Namun sejenak kemudian, setelah minum-minuman hangat, maka pangeran puger pun memerintahkan para prajurit untuk mengatur pedati serta kuda-kuda mereka. Setelah itu kalian dapat mandi dan kemudian beristirahat, ternyata mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Baru menjelang tengah malam, segala sesuatunya telah selesai. Di ruang dalam, para putri pun telah selesai berbenah diri. Demikian pula para dayang. Para abdi yang berada di seram di belakang pun telah mandi pula. Mereka merasakan tubuh mereka menjadi lebih segar. Yang masih merasa tidak terlalu letih, justru berada di halaman belakang, sambil melihat-lihat tanamannya yang juga teratur rapi sebagaimana petamanan di longkangan. Sekar Mirah dan Raraulan ada di antara para abdi yang berada di halaman belakang itu. Kau tidak beristirahat bertanya Raraulan kepada seorang abdi yang masih muda. Aku memang letih sekali. Tetapi duduk-duduk di serambi membuat turat-turat di kakiku semakin terasa tegang. Sementara itu seorang abdi yang lain berbisik, aku tidak akan dapat tidur malam ini. Kenapa? Apakah karena kau terlalu letih, justru badanmu menjadi terasa sakit? Ya. Sendi-sendi miangku terasa nyeri. Tetapi lebih dari itu, perutku terasa lapar sekali. Ah, kau, desis emban yang sudah separoh baya, kau harus mulai mengenal laku prihatin. Jika laku prihatin itu tidak kau rasakan hasilnya, anak cucumu kelak yang akan menuainya. Apakah hidupku masih kurang prihatin? Tetapi persoalan perut agaknya memang berbeda. Jangan hanya semalam. Seorang yang sedang menjalani laku prihatin kadang-kadang akan menjalani pati geleni tiga hari tiga malam. Aku dapat saja menjalaninya. Tetapi sejak semula memang sudah siap untuk menjalani laku pati geleni. Tetapi sekarang aku tidak siap untuk tidak makan malam ini. Rara Wulan tertawa katanya, jangan cemas. Bukankah kita lihat ada kesibukan di dapur? Tetapi ini sudah tengah malam. Seandainya lewat tengah malam, apakah kau akan menolak jika dihidangkan makan malam? Aku tidak terbiasa makan malam lewat tengah malam. Baiklah. Jika kau menolak, biarlah aku mendapatkan dua bagian, karena aku juga lapar sekali. Kau akan mengambil yang bukan hakmu hanya jika tidak kau kehendaki. Siapa bilang aku akan menolaknya? Sekar Mirah dan kawan-kawannya pun tertawa. Namun tiba-tiba saja Abdi itu melangkah masuk ke seram di belakang sambil berkata, Jika aku di sini, jangan-jangan aku tidak dihitung. Kawannya tertawa berkepanjangan, meskipun mereka berusaha menahannya. Sedikit lewat tengah malam, makan malam memang baru dihidangkan. Kitu menggung gending mohon maaf kepada Kang Jeng Pangeran Puger atas kelambatan itu. Kami tidak tahu pasti, seberapa banyak kami harus menyediakan makam malam bagi Kang Jeng Pangeran Puger beserta keluarga, para putri, para dayang serta para abdi. Juga para prajurit dan pengawal yang lain. Tidak apa-apa gitu menggung. Selama di perjalanan biasanya kami menyediakan sendiri. Tetapi di sini kami tinggal menunggu. Kami justru mengucapkan terima kasih. Bukan hanya malam ini kami melayani Pangeran. Untuk selanjurnya kami akan melayani Pangeran. Kami akan menjalankan segala tugas yang Pangeran perintahkan kepada kami, karena Pangeran adalah Adipati di Demak. Kang Jeng Pangeran Puger tersenyum. Katanya, terima kasih, Kitu menggung. Mungkin aku masih akan mengucapkannya berulang kali lagi. Pangeran tidak perlu mengucapkan terima kasih. Apa yang kami lakukan adalah kewajiban kami. Ketika makan malam sudah siap, maka Kitu menggung itu pun segera mempersilahkan Kang Jeng Pangeran Puger serta para putri untuk makan di ruang dalam. Beberapa orang dayang sibuk melayaninya. Baru setelah Kang Jeng Pangeran Puger dan para putri selesai, maka para dayang, para abdi dan para pengawal serta prajurit pun dipersilahkan untuk makan pula. Setelah selesai makan malam, maka Kitu menggung gendeng mempersilahkan Kang Jeng Pangeran Puger untuk beristirahat. Namun Pangeran Puger masih minta waktu sedikit kepada Kitu menggung gendeng untuk memperkenalkan keluarganya, Kilurah Adipraya yang memimpin para pengawalnya serta Kilurah Agung Sedayu, pemimpin prajurit yang membantu mengawalnya ke Demak. Kilurah Adipraya akan berada di Demak bersama para pengawal, berkata Kang Jeng Pangeran Puger, pada saatnya mereka akan mengambil keluarga mereka ke Mataram. Tetapi Kilurah Agung Sedayu dan para prajurit akan kembali ke Mataram. Kitu menggung mengangguk hormat sambil berkata, Pangeran memang tidak memerlukan kelompok prajurit itu. Biarlah mereka kembali ke Mataram. Sementara itu, para pengawal tentu mempunyai ikatan tersendiri dengan Kang Jeng Pangeran sehingga mereka pantas untuk tinggal di Demak. Tetapi tanpa para prajurit yang dipimpin oleh Kilurah Agung Sedayu, mungkin kejadiannya akan berbeda. Aku tidak tahu, apakah malam ini aku berada di sini. Jika saja Kang Jeng Pangeran mengirimkan utusan kemari, kami akan menjemput Kang Jeng Pangeran ke Mataram. Pangeran Puger menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Sekarang kami ingin beristirahat. Agaknya kami semuanya merasa letih. Kitu menggung gendring itu pun menyaut. Silahkan Kang Jeng Pangeran. Kami sudah menyediakan tempat. Juga bagi para dayang-dayang, para pengawal dan para abdi. Sedangkan para prajurit kami tidak dapat menyediakan tempat yang baik. Tetapi kami juga prajurit. Kami tahu, bahwa para prajurit dapat berada di manapun juga. Ya, Kitu menggung, sahut Kilurah Agung Sedayu, kami dapat berada di manapun sebagaimana Kitu menggung katakan. Kang Jeng Pangeran Puger mengerutkan dahinya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Malam itu, para prajurit demak berada di serambi gandok yang terbuka. Dibentangkannya tikar pandan di serambi gandok kiri dan kanan. Sementara itu, bilik-bilik yang ada di gandok itu telah disiapkan dan diperuntukkan bagi para pengawal Kang Jeng Pangeran Puger. Tetapi para pengawal yang tahu diri itu, ternyata tidak ada yang berada di dalam gandok. Mereka pun ikut tidur berdasarkan di serambi bersama para prajurit Mataram. Sementara itu Kilurah Agung Sedayu pun ada di antara mereka pula. Para prajurit demak yang bertugas telah melaporkannya kepada Kitu menggung panjer, bahwa para pengawal yang telah disediakan tempat di gandok, ternyata memilih tidur berdasarkan di serambi gandok kanan dan kiri. Ketika Kitu menggung panjer datang ke gandok, sebenarnya lah ia melihat prajurit dan para pengawal tidur berdasarkan. Kitu menggung panjer itu pun segera mencari Kitu menggung gending untuk memberitahukan apa yang dilihatnya itu. Kitu menggung gending pun telah pergi ke serambi gandok. Ia melihat Kilurah Adipraya ikut tidur di serambi itu pula sebagaimana Kilurah Agung Sedayu. Perlahan-lahan Kitu menggung gending membangunkan Kilurah Adipraya. Ketika Kilurah itu terbangun, maka Kitu menggung pun berkata, Kilurah, kami sudah menyediakan tempat bagi para pengawal di gandok kanan dan kiri. Aku kira ruangan-ruangan di gandok itu cukup bagi para pengawal. Tetapi para prajurit tidak mendapatkan tempat di gandok itu, jawab Kilurah Adipraya. Biar saja para prajurit tidur di serambi. Bukankah mereka tidak termasuk keluarga Kang Jeng Pangeran Puger? Tetapi mereka adalah pelindung kami di perjalanan, sudah aku katakan, Seandainya Kang Jeng Pangeran Puger memberitahukan kepada kami, maka kami akan menjemputnya. Kang Jeng Pangeran Puger tidak memerlukan para prajurit Mataram itu. Prajurit Demak tidak kalah tatarannya dibandingkan dengan prajurit Mataram. Sedangkan para pengawal mempunyai kedudukan yang lain dibandingkan dengan para prajurit. Karena itu, maka kami menyediakan tempat yang lebih baik bagi para pengawal. Tetapi Kilurah Adipraya menggeleng. Katanya, biarlah aku di sini. Jika besok para prajurit itu masih juga ditempatkan di serambi, maka kami pun masih akan tidur di serambi ini pula. Ki itu menggung gending menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kilurah Adipraya itu pun berkata, Yang aku katakan itu tadi apa yang sudah terjadi, ki itu menggung. Sementara apa yang dikatakan ki itu menggung, seandainya. Prajurit Demak yang mempunyai tataran kemampuan yang setidak-tidaknya sama dengan para prajurit Mataram itu, masih belum menjadi kenyataan. Kilurah meremahkan kemampuan prajurit Demak? Kilurah. Kilurah akan tinggal di Demak. Jika Kilurah tidak percaya kepada kemampuan prajurit Demak, maka Kilurah akan hidup dalam ketegangan, kegelisahan dan bahkan mungkin ketakutan karena Kilurah merasa tidak mempunyai pelindung yang baik. Bukan maksudku meremahkan prajurit Demak itu menggung. Aku percaya akan kemampuan prajurit Demak. Tetapi bukankah yang telah terjadi, bahwa prajurit Mataram telah mengawalkan jeng pangeran Puger sehingga selamat sampai ke Demak? Bukankah ini kenyataan yang harus kita terima? Ki itu menggung gending menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Besok akan kami pikirkan lagi, di mana para prajurit itu akan tidur. Sementara itu, para prajurit yang khusus menjaga pedati yang berisi beberapa buah peti yang berisi benda-benda berharga, tidak beranjak dari pedati yang dijaganya. Mereka tidur bergantian justru di dalam pedati, berdasarkan dengan peti-peti yang ada di dalam pedati itu. Bahkan seorang di antaranya yang tidak mendapat tempat, tidur sambil duduk bersandar peti-peti itu. Dua orang di antara mereka duduk di bagian depan pedati itu sambil memeluk pedang mereka yang telanjang. Sementara itu, para prajurit yang bertugas di perbekalan dan perlengkapan telah tidur mendekur di serambi. Mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Orang-orang Demak tidak akan mencuri sisa-sisa bekal mereka serta alat-alat yang mereka bawa demikian pula prajurit yang menyiapkan makan dan minum. Mereka justru telah dilayani makan dan minum oleh para prajurit Demak yang bertugas di dapur. Gelagah putih yang berada di antara mereka telah tertidur nyenyak pula. Ia tidak melihat ketika Kitu Menggung Panjer serta beberapa orang prajurit Demak mengagumi kudanya. Kuda yang memang jarang ada duanya. Kitu Menggung Panjer itu pun bertanya kepada seorang prajurit yang berdiri di sebelahnya, Kuda siapa ini? Aku tidak tahu pasti, Kitu Menggung. Tetapi aku lihat yang menuntun kuda ini salah seorang prajurit yang bertugas mengurus perbekalan atau mereka yang bertugas di dapur. Seorang lurah prajurit yang paling disegani di antara para prajurit yang ikut dalam tugas malam itu pun berkata, Apakah aku harus memanggil salah seorang prajurit yang bertugas? Ada beberapa orang di antara mereka yang bertugas berjaga-jaga malam ini. Kitu Menggung Panjer menggeleng. Katanya, tidak perlu kelurah surawana. Besok saja usahakan untuk mengetahui kuda ini kuda siapa. Aku lihat hanya ada dua ekor kuda sebesar dan setegar kuda ini. Yang satu adalah kuda Kang Jeng Pangeran Puger sendiri. Jangan-jangan ini juga cadangan bagi Kang Jeng Pangeran Puger. Karena itu, besok kau harus mencari keterangan, jika kuda ini bukan kuda Kang Jeng Pangeran Puger. Cari siapa pemiliknya. Aku akan berbicara dengan orang itu. Baik Kitu Menggung. Kitu Menggung Panjer pun kemudian meninggalkan kuda itu untuk melihat-lihat suasana di halaman dalam kadipatan yang dipenuhi dengan beberapa buah pedati itu. Ketika Fajar meningsing, maka para prajurit pun telah bersiap. Meskipun sebenarnya mereka merasa letih dan lebih senang tidur berkepanjangan, namun mereka berada dalam tugas, sehingga mereka pun telah bersiap sebagaimana seharusnya mereka lakukan. Para abdi perempuan serta para dayang pun telah bangun pula. Bergiliran mereka pergi ke pakiwan. Sementara itu, beberapa orang putri pun telah bangun pula. Tetapi bagi mereka telah disediakan pakiwan tersendiri. Dalam pada itu, ternyata Pangeran Puger sendiri telah bersiap pula sebagaimana para prajurit dan para pengawal. Ketika Kilurah Adi Praya siap di pintu dalam, Kang Jeng Pangeran Puger keluar dari biliknya. Ternyata Kang Jeng Pangeran Puger itu pun sudah mandi dan berbenah diri. Hari ini aku akan memperkenalkan diri dengan para pejabat di Demak, Kilurah, berkata Kang Jeng Pangeran Puger. Hamba Pangeran Beberapa orang di antara mereka sudah aku kenal dengan baik. Tetapi beberapa yang lain aku belum mengenalnya sama sekali. Hamba Pangeran Tetapi apakah Pangeran sudah memberikan perintah kepada Kitu Menggung Gending? Sudah. Semalam aku telah mengatakannya. Hari ini, pada wayah pasar Temawon, aku minta para pejabat datang ke Kadipatan ini. Apakah hamba juga harus hadir dalam pertemuan itu ya? Kilurah Adi Praya dan Kilurah Agung Sedayu aku. Minta hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu tidak akan lama. Aku hanya akan sekedar memperkenalkan diri dan mengenal dengan siapa aku akan bekerja sama memimpin Kadipatan ini. Hamba Sinuhaun Beritahu Kilurah Agung Sedayu, Hamba Sinuhaun Ketika matahari mulai memanjat naik, maka beberapa orang pejabat di Demak sudah berdatangan di dalam Kadipatan. Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer juga sudah datang pula. Pada wayah pasar Temawon, maka Kangjeng Pangeran Puger telah hadir di pendapat dalam Kadipatan. Dalam pada itu, selagi diadakan pertemuan di pendapat, Kilurah Surawana telah menemui beberapa orang prajurit Mataram untuk mengetahui kuda yang besar dan tegar itu milik siapa. Gelagah Putih, jawab seorang prajurit yang bertugas di dapur. Gelagah Putulang Kilurah Surawana. Ya. Apakah ia prajurit dalam tugas yang sama dengan kau? Tidak, Kilurah. Gelagah Putih bukan seorang prajurit. Tetapi ia ikut dalam tugas ini. Bukan prajurit. Jadi apakah ia seorang pesuruh atau tenaga kasar yang diperbantukan kepadamu? Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi agak bingung. Kenapa tiba-tiba saja Gelagah Putih berada di antara mereka? Begini saja, Kilurah. Sebaiknya Kilurah berbicara langsung saja dengan orang itu. Tolong, panggil orang itu. Prajurit itu pun kemudian telah memanggil Gelagah Putih yang sudah duduk di tangga serambi gandok bersama seorang prajurit yang bertugas di dapur itu pula. Kau dicari Gelagah Putih, berkata prajurit yang memanggilnya itu. Siapa yang mencari aku? Seorang lurah prajurit dari Demak. Ia mengagumi kudamu. Kudaku bertanya Gelagah Putih. Prajurit itu mengangguk. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sudah beberapa kali terjadi perselisihan justru karena kudanya itu. Beberapa orang pernah menginginkannya. Ada yang memaksa, sehingga Gelagah Putih keras mempertahankannya. Tetapi Gelagah Putih itu pun bangkit berdiri. Dengan malas ia berjalan menuju ke tempat kudanya dilambatkan. Sebenarnya lah bahwa Kilurah Surawana masih menunggunya. Kaulah yang mempunyai kuda ini ya, Kilurah. Kau bernama Gelagah Putih ya, Kilurah. Dari mana kau dapatkan kudamu itu? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya dari mana ia mendapatkan kuda itu. Karena itu, maka ia pun menjawab, kuda ini pemberian seorang pamanku, Kilurah. Pamanmu. Dari mana pamanmu mendapatkan kuda ini aku tidak tahu, Kilurah. Perhatikan. Beberapa ekor kuda yang dibawa oleh para pengawal dan para prajurit Mataram. Tidak ada yang sebesar dan setegar kudamu. Ya, Kilurah. Apakah kau tidak tahu diri, sehingga kau naik kuda yang sama besar dan tegarnya dengan kuda Kangjeng Pangeran Puger? Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Sebelumnya ia tidak pernah menikirkannya, bahwa kudanya adalah satu-satunya kuda yang menyamai besar dan tegarnya kuda Kangjeng Pangeran Puger. Namun Gelagah Putih itu pun menjawab, Kilurah. Kuda ini adalah satu-satunya kuda yang aku miliki. Itu pun kuda pemberian, karena aku tidak akan mungkin dapat membeli kuda sendiri. Karena itu, maka aku tidak dapat mempergunakan kuda yang lain. Kilurah Surawana mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Gelagah Putih. Kitu menggung panjer ingin berbicara dengan kau. Aku? Ya, Kitu menggung ingin berbicara dengan pemilik kuda ini. Karena pemiliknya adalah kau, maka Kitu menggung ingin berbicara dengan kau. Apakah aku harus menghadap Kitu menggung ya? Sekarang? Tunggu sampai pertemuan di pendapat itu selesai. Baik, Kilurah. Sekarang perkenankan aku kembali ke Tangga Serambi Gandok. Aku sedang beristirahat di sana. Kilurah Surawana mengerutkan dahinya. Ia menjadi heran, bahwa Gelagah Putih sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa di wajah dan kata-katanya. Ia tidak menjadi gelisah, bahwa ia harus menghadap seorang tumenggung apapun persoalannya. Gelagah Putih yang tidak menunggu jawaban Kilurah itu telah melangkah kembali ke Tangga Serambi Gandok. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih itu menjadi gelisah. Bukan karena ia harus menghadap seorang tumenggung. Tetapi ia tahu, bahwa kudanya akan menimbulkan masalah lagi. Baru saja Gelagah Putih duduk, seorang prajurit telah datang memanggilnya. Sekarang yang ingin bertemu berbicara dengan kau adalah seorang tumenggung. Gelagah Putih harus bangkit berdiri lagi. Dengan nada rendah ia pun berkata, tentang kuda itu lagi. Ya, Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ia melihat beberapa orang pejabat tinggi di demak sudah meninggalkan pendapa. Nampaknya pertemuan dengan Kang Jeng Pangeran Puger yang ingin memperkenalkan diri serta mengenali para pejabat di demak itu sudah selesai. Ketika ia sampai ke tambatan kudanya, kuda itu sudah berpindah tempat. Kuda itu sudah ditambatkan di sebatang pohon perlu. Kau yang bernama Gelagah Putih? Ya, Ki Tumenggung. Jawab Gelagah Putih yang sudah mengenal bahwa Tumenggung itu adalah Ki Tumenggung Panjer. Kudamu bagus sekali. Besar dan tegar. Sama seperti kuda Kang Jeng Pangeran Puger. Ya, Ki Tumenggung. Kenapa kau tidak mempergunakan kuda yang lebih kecil dari kuda Kang Jeng Pangeran Puger? Bukankah dengan mempergunakan kuda yang sama besar dan tegarnya dengan kuda Kang Jeng Pangeran Puger kau dapat dianggap deksura? Tanda tanya. Kudaku hanya satu, Ki Tumenggung. Karena itu, aku tidak dapat mempergunakan kuda yang lain. Aku ingin menolongmu, menolong aku? Ya, maksud Ki Tumenggung? Aku tukar kudamu dengan dua ekor kuda. Kau akan mempunyai dua ekor kuda, sementara itu kau tidak dapat dianggap deksura karena kau mempergunakan kuda yang sama besar dan tegar dengan kuda Kang Jeng Pangeran Puger. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sudah membayang di angan-angannya, bahwa akan terjadi masalah lagi dengan kudanya. Karena Gelagah Putih tidak segera menjawab, maka Ki Tumenggung Panjer itu pun mendesaknya lagi, kau tentu dapat berpikir dengan jernih Gelagah Putih. Adalah satu keberuntungan bagimu bahwa kau mendapat kesempatan ikut bersama keluarga Kang Jeng Pangeran Puger Kedemak, sehingga seekor kudamu akan ditukar dengan dua ekor kuda yang tentu juga cukup baik. Aku tidak mempunyai kuda yang tidak baik. Maaf, Ki Tumenggung, jawab Gelagah Putih, aku tidak berani melakukannya. Kenapa? Jika paman menanyakan kuda yang diberikan kepadaku itu, bagaimana aku harus menjawabnya? Bukankah kuda itu sudah diberikan kepadamu ya, Ki Tumenggung? Jika demikian tentu terserah kepadamu. Jika pamanmu bertanya, katakan, bahwa kau tidak dapat bertindak deksura pada saat aku mendapat kesempatan mengiringi keluarga Kang Jeng Pangeran Puger ke demak. Tetapi bukankah Kang Jeng Pangeran Puger sudah berada di demak? Maksudmu? Aku tinggal akan menempuh perjalanan pulang, Ki Tumenggung. Aku tidak akan berada dalam iring-iringan bersama Kang Jeng Pangeran Puger. Bukankah dengan demikian, apakah aku berganti kuda atau tidak, tidak akan berpengaruh lagi? Ki Tumenggung mengerutkan dahinya. Dengan suara yang berat ia pun berkata, kau sekarang berada di demak, gelagah putih. Aku adalah salah seorang pemimpin demak. Aku mengerti, Ki Tumenggung. Karena itu, sebaiknya kau berpikir dua kali untuk menolak kebaikan hatiku itu. Sebenarnya aku tiap menolak, Ki Tumenggung. Tetapi aku tidak berani melakukannya. Pamanku akan sangat marah sehingga hubunganku akan menjadi buruk. Padahal aku tahu bahwa aku harus menghormatinya. Ia sangat baik kepadaku sejak aku masih kanak-kanak. Tetapi jika kuda itu diberikan kepadamu dengan ikhlas, maka ia tidak akan mengungkit-ungkitnya lagi. Tetapi aku harus menghormatinya. Menghormati pemberiannya itu. Jadi kau berkeras untuk menolak uluran tanganku ini aku mengucapkan terima kasih, Ki Tumenggung. Tetapi, aku tidak dapat melakukannya. Wajah Ki Tumenggung panjer menjadi merah. Kemarahannya terasa menyengat jantungnya. Namun Ki Tumenggung masih berusaha untuk menahan diri. Ketika ia beranjak pergi, maka ia pun berkala. Sekali lagi aku peringatkan, Gelagah Putih, kau sekarang berada di demak. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia merasakan bahwa kata-kata itu baginya merupakan ancaman yang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka ketika Ki Tumenggung itu pergi, Gelagah Putih pun segera mencari Kilurah Agung Sedayu dan menyampaikan persoalan kudanya itu kepadanya. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah Gelagah Putih. Ancaman itu benar-benar telah menyinggung perasaanku pula. Jika kita berada di demak, seharusnya Ki Tumenggung Panjer menghormati kita sebagai seorang tamu. Tidak justru mengancam untuk menggunakan wawenangnya. Biarlah aku mengatakannya kepada Kilurah Adi Praya. Jika saja pangeran puger mendengarnya laporan Kilurah Adi Praya itu. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Panjer yang telah meninggalkan Gelagah Putih itu pun telah berbicara dengan Kilurah Surawana. Aku harus memiliki kuda itu, Kilurah. Usahakan untuk membuat persoalan, sehingga Gelagah Putih itu harus ditangkap dan ditahan di demak. Lakukan apa saja yang sesuai menurut pendapatmu. Kilurah Surawana termangu-mangu sejenak. Dengan suara yang tersendat ia pun berkata, Apa yang harus aku lakukan Ki Tumenggung? Gelagah Putih adalah salah seorang yang berada di dalam iring-iringan pasukan mataram yang mengawalkan jeng pangeran puger. Terserah kepadimu, bentak Ki Tumenggung, bukankah kau bukan anak kemarin sore yang kebingungan karena tugas yang sederhana itu. Pokoknya orang itu harus menjadi tahanan demak. Kecuali jika kau mempunyai Caroline untuk mendapatkan kuda itu. Kilurah Surawana masih akan bertanya lagi. Tetapi Ki Tumenggung telah berjalan dengan cepat meninggalkannya. Kilurah Surawana itu berdiri termangu-mangu. Ia menjadi kebingungan untuk melaksanakan perintah Ki Tumenggung Panjer. Tetapi jika ia tidak melakukan perintah itu, maka Ki Tumenggung Panjer tentu tidak akan memaafkannya. Sambil melangkah kelongkangan, Kilurah Surawana itu berkata di dalam hatinya, Masih ada waktu. Tetapi apa yang harus aku lakukan? Kilurah Surawana yang bingung itu pun kemudian telah menemui seorang kawannya, juga seorang lurah prajurit yang bertugas hari itu. Ketika Kilurah Surawana datang kepada lurah prajurit itu, maka lurah prajurit itu pun bertanya, Kau belum pulang Kilurah Surawana? Aku terikat oleh Ki Tumenggung Panjer, sehingga aku masih harus di sini. Bukankah pertemuan itu sudah selesai? Apakah Ki Tumenggung masih belum pulang? Aku justru terjebak dalam tugas yang tidak aku mengerti, apa yang harus aku lakukan. Tugas apa? Kilurah Surawana pun kemudian menceritakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Ki Tumenggung Panjer. Aku tidak tahu, aku harus berbuat apa? Lurah prajurit itu pun mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya, kapan para prajurit Mataram itu akan kembali ke Mataram? Entahlah. Tetapi tentu tidak hari ini. Bahkan tidak esok hari. Baiklah. Aku akan membantu Kilurah Surawana. Aku akan mengamati anak itu. Tetapi tunjukkan kepadaku, yang manakah orang yang bernama Gelagah Putih itu? Aku akan membuat persoalan. Mudah-mudahan aku menemukan Kaira. Jika tidak, aku akan menantangnya berkelahi tanpa sebab. Kilurah Surawana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, terima kasih atas kesediaanmu membantuku Kilurah Tanumerta. Lurah prajurit yang disebut Tanumerta itu tersenyum. Katanya kemudian, sekarang, tunjukkan aku, di mana orang itu. Kemudian jika kau mau pulang, pulanglah. Aku belum akan pulang sebelum aku dapat menahan orang itu karena satu sebab. Baiklah. Aku akan membuat perkara dengan orang itu. Sejenak kemudian, maka Kilurah Surawana itu telah menunjukkan Gelagah Putih kepada Kilurah Tanumerta. adalah kebetulan sekali bahwa Gelagah Putih pada waktu itu sedang duduk di tangga sebelah pintu seketeng bersama Rarawulan dan Sekar Mirah. Nampaknya mereka sedang asik berbincang. Sekali-sekali mereka tersenyum atau bahkan tertawa. Siapakah kedua orang perempuan itu bertanya Kilurah Tanumerta? Mereka adalah abdi perempuan Kangjeng Pangeran Puger. Namun Gelagah Putih itu tertarik kepada salah seorang di antara kedua orang perempuan itu. Tentu perempuan yang muda itu. Kilurah Tanumerta mengangguk-angguk. Katanya, aku punya care yang tentu dapat memancing persoalan. Apa? Aku punya seorang prajurit yang bertubuh tinggi dan besar. Tenaganya melampaui tenaga seekor banteng. Biarlah ia mengganggu perempuan itu, sehingga Gelagah Putih menjadi marah. Nah, akan terjadi perselisihan, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menangkap keduanya dan menahannya. Setelah berada di dalam tahanan, segala galanya akan berlangsung lancar. Tetapi biarlah Kitu menggung Panjer yang melakukannya. Bagus. Sebaiknya kau panggil prajuritmu itu. Kilurah Tanumerta itu pun kemudian memanggil seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar serta berkumis lebat. Prajurit yang paling disegani oleh kawan-kawannya sebarak, karena prajurit itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Prajurit yang bertubuh raksasa itu pun kemudian telah diberi pesan mawanti-wanti oleh Kilurah Tanumerta agar ia tidak melakukan kesalahan. Kau juga akan ditangkap dan ditahan, tetapi jangan cemas. Besok aku akan melepaskanmu, sedangkan orang Mataram itu akan ditangani oleh Kitu menggung Panjer. Raksasa itu mengangguk-angguk. Ia mengerti benar apa yang harus dilakukan. Ia hanya akan memancing persoalan sehingga terjadi keributan, sehingga orang Mataram itu ditahan. Kebusannya adalah seekor kuda. Sejenak kemudian, maka kedua orang lurah prajurit itu pun melangkah menjauhi seketeng. Sementara orang bertubuh raksasa itu justru pergi ke seketeng. Di depan Rara Wulan, raksasa itu berhenti. Sambil tersenyum prajurit itu pun bertanya, Kau abdi kang jeng pangeran puger, cahayu? Rara Wulan menengadahkan wajahnya memandang wajah orang bertubuh raksasa itu. Kau bertanya kepadaku? Ya, aku bertanya kepadamu, cahayu. Apakah kau abdi kang jeng pangeran puger? Ya, aku abdi kang jeng pangeran puger. Kau juga ikut dalam iring-iringan dari Mataram ya? Kenapa? Kau tentu letih. Marilah, singgah ke rumahku. Aku sudah selesai tugas dan akan segera pulang. Rara Wulan tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah raksasa itu dengan tajamnya. Sementara itu raksasa itu berkata pula kepatnya, Jangan takut kau tidak akan dimarahi. Rara Wulan mulai tidak senang terhadap sikap prajurit yang bertubuh tinggi besar itu. Karena itu, maka ia pun bertanya, Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Kau bukan kanak-kanak lagi anak manis. Kau tahu maksudku. Ketika aku dari kejauhan melihatmu, Terasa jantungku bergejolak. Daripada tersiksa sepanjang hidupku. Maka aku datang untuk melamarmu sekarang. Kau tidak usah menjadi abdi kang jeng pangeran puger. Kau ikut aku dan kau akan menjadi istri seorang prajurit. Bukan sekedar seorang abdi di dalam kadipatan ini. Wajah Rara Wulan menjadi merah. Rara Wulan yang kemudian bangkit berdiri itu pun berkata, Aku sudah bersuami. Seandainya belum sekalipun, Sikapmu sama sekali tidak tatanan. Pergilah. Oh, jadikah sudah bersuami? Benar. Atau sekedar untuk lelua? Jika benar kau sudah bersuami, Pertemukan aku dengan suamimu. Aku akan mengatakannya kepadanya, Bahwa istrinya akan aku ambil. Prajurit itu menjadi heran, Bahwa laki-laki yang bernama gelagah putih itu sama sekali tidak menanggapi sikapnya. Apalagi ketika Rara Wulan berkata sambil menunjuk gelagah putih, Laki-laki itulah suamiku. Laki-laki ini bertanya prajurit itu. Ya. Jadi aku harus berkata kepadanya pergi. Pergi. Jangan membuat persoalan. Prajurit itu tertawa. Ia pun kemudian bergeser mendekati gelagah putih sambil berkata, Jadi kau suaminya. Apakah kalian sudah menikah atau sekedar baru melakukan pendekatan? Perempuan itu adalah istriku jawab gelagah putih. Tetapi ia masih saja duduk. Dengar kisah nak, berkata prajurit yang bertubuh raksasa itu, Aku akan mengambil isterimu. Aku tidak peduli, apakah kau rela atau tidak. Bertanyalah kepadanya, apakah ia mau atau tidak. Rara Wulan yang sudah bangkit berdiri itu sudah menduga, Bahwa gelagah putih seperti yang pernah terjadi, Akan membiarkannya menyelesaikan persoalan itu. Karena itu, maka Rara Wulan pun menyahut, Jangan bertanya kepada suamiku. Ia mempercayai aku. Sekarang bertanya sajalah kepadaku, Apakah aku bersedia atau tidak. Jadi, kenapa dengan laki-laki ini? Apakah ia tidak berani melindungi istrinya Sehingga segala sesuatunya terserah kepada istrinya itu. Kisanak, berkata gelagah putih yang masih tetap duduk, Sebenarnya kau mau apa? Kalau persoalannya adalah istriku, Maka biarlah diselesaikan oleh istriku sendiri. Aku tidak mau disebut pengecut. Aku akan mengambilnya dengan care seorang laki-laki.